9 Star Hegemon Body Arts Season 144 Bab 1431, setetes darah berdaulat menekan evil moon. Longchen buru-buru menarik Chu Yao pergi. Yang lainnya juga kaget dan lari. Gemuruh. Tanah meledak, dan tekanan yang mengerikan jatuh. Itu seperti iblis dari neraka yang membuka segelnya. Aura pembunuh memenuhi dunia. Senjata itu benar-benar jahat. Chu Yao berteriak kaget. Pada awalnya, semua yang bisa diarasakan dari pedang hitam itu adalah bahwa pedang itu mendominasi dan memiliki niat membunuh yang besar. Semua senjata surgawi akan terinfeksi beberapa keluhan setelah membunuh ahli yang tak terhitung jumlahnya. Itu normal. Namun, kebencian ini praktis telah memadat, dan niat membunuhnya tampak seolah-olah bisa menghancurkan langit dan bumi. Ini bukanlah hasil dari kebencian roh mereka yang terbunuh oleh senjata. Ini adalah sesuatu yang berasal dari inti dari pedang itu. Long Chen juga tidak menyangka pedang hitam ini menjadi senjata jahat yang mengejutkan. Bahkan dia merasa was-was menghadapi aura pembunuh itu. Senjata jahat ini pasti telah membantai sejumlah besar ahli yang sangat kuat. Hanya niat membunuhnya saja yang rasanya bisa membunuh semua orang di sini. Tanah meledak dan riak menyebar. Itu perlahan melayang keluar dari platform. Saat naik, tekanan semakin besar. Sebuah penghalang hitam muncul di atas ruang ini, dan matahari menghilang. Dunia menjadi gelap dan dipenuhi dengan udara kematian. Ekspresi semua ahli berubah, tetapi hanya ahli korupsi yang menjadi fanatik. Pedang ini adalah hadiah yang diberikan kepada kita oleh dewa yang rusak. Jalan yang rusak akan segera muncul. Beberapa ahli korupsi langsung berlutut di tanah dan bersujud. Aura jahat yang dilepaskan oleh pedang hitam itu pasti sempurna untuk jalur rusak. Pakar rusak ini berlutut ke arahnya seolah itu adalah dewa mereka. Long Chen, haruskah kita pergi? Aura ini sangat tidak nyaman bagi saya, kata Chu Yao. Dia sedikit pucat. Sebagai seorang pembudidaya kayu, dia mengolah life dao dan sangat sensitif terhadap aura pembunuh ini. Bertahanlah untuk saat ini, kesimpulannya akan datang dengan cepat. Long Chen memegang tangan Chu Yao dan menempatkan dirinya di depannya, membantunya memblokir aura langsung. Ketika Long Chen berdiri di depannya, melindunginya, itu membawa kembali kenangan. Ini adalah punggung yang sama yang dia lihat sebelumnya. Kembali ke kekaisaran tangisan Phoenix, Long Chen telah berdiri di depannya seperti ini juga untuk memblokir angin dan hujan. Saat itu, dia mengatakan bahwa dia akan berdiri di depannya seumur hidup. Meskipun mereka berdua masih muda dan bertahun-tahun telah berlalu, janji mereka satu sama lain telah terekam dengan kuat di dalam hati mereka. Bahkan jika bintang-bintang mengubah orbitnya, hati mereka tidak akan berubah. Chu Yao tanpa sadar memegang pinggang Long Chen, menekan wajahnya ke punggungnya yang kokoh, mendengar detak jantungnya yang kuat. Saat itu juga, dia merasa benar-benar puas. Dia bahkan melupakan aura menakutkan itu. Berbaring melawan Long Chen, ekspresinya benar-benar damai. Long Chen benar-benar fokus pada pedang hitam dan tidak memperhatikan perubahan mood Chu Yao. Pada saat ini, pedang akhirnya lolos dari platform batu. Ketika pedang itu terungkap sepenuhnya, riak yang menakutkan menyebar, meniup pegunungan di sekitarnya dan melepaskan badai pasir dan debu. Hahaha, akhirnya aku kabur. Yun Sang, dasar penguasa manusia sialan. Pada akhirnya, kamu mati, tapi aku masih hidup. Aku adalah pemenang sesungguhnya. Sebuah suara datang dari pedang hitam itu. Yun Sang, generasi pertama Sovereign setelah pertempuran di era abadi. Teriak Chu Yao kaget. Long Chen terkejut. Dia hanya pernah mendengar tentang Sovereign. Dia tidak tahu satupun nama mereka, atau berapa generasi mereka. Melihat kebingungannya, Chu Yao mentransmisikan spiritual ke Long Chen. Setelah pertempuran di era abadi, tidak ada lagi dewa dan dewa yang muncul. Penguasa berdiri di puncak dunia ini dan merupakan keberadaan yang paling dekat dengan dewa dan makhluk abadi. Setiap penguasa memimpin zaman mereka, dan mereka tak tertandingi, ahli terkuat di dunia ini. Dunia hanya mengizinkan satu penguasa untuk ada setiap saat, dan hanya setelah satu era berakhir penguasa berikutnya dapat bangkit. Dalam semua sejarah, total lima penguasa muncul. Setelah Sovereign terakhir muncul, sudah puluhan ribu tahun tanpa Sovereign baru. Tuanku berkata sepertinya benua surga beladiri tidak lagi memiliki keberuntungan karma yang cukup untuk melahirkan penguasa lain. Adapun Yun Sang Pedang yang baru saja disebutkan, dia adalah ahli tak tertandingi pertama dari benua surga beladiri. Dia kemudian menambahkan, ini aneh. Jika itu disegel sepanjang waktu, bagaimana dia tahu Sovereign Yun Sang hilang? Petik 2. Tentu saja seseorang pasti telah mengatakannya. Long Chen menunjuk ke Peng Wansheng dan Sa Guangyan yang jauh. Senior, kamu berjanji padaku bahwa selama aku membantumu melarikan diri, kamu akan menjadi item pelindung dari ras Golden Peng. Sekarang saya ingin meminta Anda untuk membunuh dua orang itu. Peng Wansheng tiba-tiba membuka mulutnya, menunjuk ke arah Long Chen dan Cuyao. Ekspresi Cuyao berubah, dan dia baru saja akan membentuk segel tangan saat Long Chen menghiburnya. Jangan khawatir. Kita bisa terus menonton. Petik 2. Bocah kecil, kamu pikir kamu bisa menyuruhku berkeliling. Pedang hitam itu tiba-tiba berteriak. Peng Wangsheng memuntahkan setegup darah, api berkobar di matanya. Dia jelas telah ditipu. Senyuman dingin muncul di wajah Long Chen. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang terjadi, hanya melihat ekspresi jelek Peng Wangsheng memberi tahu Long Chen bahwa pedang hitam itu telah menipu Peng Wansheng. Orang bodoh itu telah mempercayai pedang hitam dan mengatur agar semua orang menawarkan darah esensi mereka untuk membuka segelnya. Namun, setelah dilepaskan, pedang hitam itu sepertinya telah melupakan semua itu. Itu benar-benar mengabaikan Peng Wansheng. Berdengung. Prasasti di pedang hitam mulai bersinar, dan sekarang Long Chen akhirnya bisa melihat bentuk lengkapnya. Itu adalah pedang yang panjang, lebih panjang dari tingginya. Ada gambar dua naga di bilahnya. Naga itu tampak seperti hidup, dan penampilan mereka mirip dengan naga sejati. Naga yang kuat mungkin datang darinya. Pedang ini berhubungan dengan naga sejati. Hati Long Chen bergetar. Pada saat ini, pedang hitam tiba-tiba menunjuk ke arahnya dan berkata, anak kecil, kamu memiliki darah esensi naga sejati. Bagus, aku tidak menyangka akan memiliki pesta yang lesat di hari yang sama ketika aku membuka segelku. Petik 2 Suara itu jahat dan menyeramkan, memunculkan gambar iblis yang menjulurkan lidahnya yang seperti ular dan menjilati taringnya sendiri. Semua orang menatap Long Chen, tersenyum pada kemalangannya. Mereka semua tahu dia dikutuk. Chu Yao juga tegang. Pedang hitam itu terlalu menakutkan. Itu adalah eksistensi yang telah bertarung di medan perang yang sama dengan penguasa. Itu pasti memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh Long Chen hanya dengan pikiran. Apakah kamu idiot? Anda ingin mendatangi saya? Baiklah, ayo, datang dan tunjukkan bagaimana Anda makan pesta ini. Hati-hati mematahkan gigimu, kata Long Chen dengan jijik. Semua orang melompat ketakutan. Apakah Long Chen sudah gila? Anak nakal yang sombong, mati. Ki hitam meledak dari pedang, dan menembak Long Chen. Tapi tiba-tiba, pedang itu berhenti tiba-tiba. Itu terus bergetar di udara. Berengsek. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Raung pedang itu. Pada titik waktu yang tidak diketahui, satu titik merah telah muncul di atas pedang. Itu setetes darah. Awalnya tampak merah, tetapi pemeriksaan yang cermat mengungkapkan cahaya pelangi mengalir di dalamnya. Meskipun itu hanya setetes darah, segera setelah itu muncul, rantai dewa menyegel seluruh dunia. Setetes darah menekan langit dan bumi. Semua orang merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan ini tidak mendominasi. Sebaliknya, itu mulia dan suci. Kekuatan yang membuat orang lain ingin berlutut untuk menghormati. Di depan tetesan darah ini, tidak ada yang bisa sombong. Mereka akan direndahkan tidak peduli seberapa kuat mereka. Darah Soverein akhirnya muncul. Long Chen menatap setetes darah. Alasan dia begitu tenang adalah karena dia telah merasakan aura ini sejak awal. Kembali ke Gunung Roh Iblis, dia telah menyaksikan segel darah berdaulat. Ingatannya tentang segel darah berdaulat tercetak di jiwanya, dan itu karena dia merasakan bahwa darah Soverein di sini sehingga dia tahu masalah ini tidak sesederhana itu. Satu-satunya hal yang membuatnya penasaran adalah bahwa Cuyao tidak hanya tidak merasakan darah yang berdaulat, tetapi Saguang Yan dan Peng Wansiang juga gagal merasakannya. Jika itu hanya mereka, maka baiklah. Tapi bagaimana dengan pedangnya? Bukankah itu pernah berperang melawan penguasa? Bagaimana bisa tidak merasakannya? Yun Sang, apakah kau berencana menyegelku selamanya? Raung pedang itu. Ki Hitam meledak keluar dari pedang, berubah menjadi naga hitam besar yang meraung ke langit. Raungannya mengguncang gendang telinga semua orang, dan yang lebih lemah harus menutup telinga mereka dengan erat untuk mencoba dan menahan rasa sakit. Sebanyak 18 naga besar melonjak keluar dari pedang, melepaskan tekanan sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa bernafas. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyentuh keberadaan di level itu. Namun yang mengejutkan, naga besar ini hancur berantakan saat menyentuh rantai. Mereka lenyap menjadi asap. Apa? Semua orang, termasuk Long Chen, terkejut. Serangan mengerikan semacam ini bahkan tidak mampu mengeluarkan setetes darah pun. Bagaimana? Apakah ini yang dimaksud dengan penguasa? Semua kehidupan menawarkan pengorbanan. Pedang hitam tiba-tiba meraung lagi, dan ekspresi semua ahli berubah. Bab 1432, Pemecah Game Semua ahli dari jalur rusak, ras kuno, dan aliansi keluarga kuno meledak satu per satu. Chu Yao melompat kaget. Ini terlalu mendadak. Penipu ini sudah diatur sejak awal. Long Chen menyaksikan para ahli itu berjuang untuk melawan. Melalui pengingat ini, Chu Yao memikirkan bagaimana setiap orang ini telah batuk seteguk darah sebelum ini. Dia langsung menyadari sesuatu. Semua ahli itu memanggil manifestasi mereka dan melawan habis-habisan. Tapi kekuatan ini bukanlah kekuatan luar. Itu datang dari dalam diri mereka. Mereka tidak dapat mengendalikan tubuh mereka sendiri. Sepertinya proses peledakan diri telah dipicu dan tidak bisa dihentikan. Darah mengalir ke pedang hitam itu. Saat lebih banyak darah esensi berkumpul di atasnya, sosok yang samar-samar secara bertahap tumbuh lebih padat. Tidak. Ceritan putus asa terdengar. Tidak dapat menahan kekuatan aneh ini. Para ahli ini meledak. Pada akhirnya, satu-satunya yang tersisa adalah Saguangyan, Peng Wansheng, dan tujuh celestial peringkat sembilan. Mereka telah memanggil manifestasi mereka dan hampir tidak bisa mencegah diri mereka meledak. Saguangyan dan Peng Wansheng sedikit lebih baik. Manifestasi kekacauan primal mereka membuatnya jadi tidak banyak perubahan di dalamnya. Tapi peringkat sembilan celestial semuanya pucat seperti kertas, dan sebagian besar darah roh mereka diekstraksi. Mereka merasa tubuh mereka bukan lagi milik mereka. Darah roh mereka telah diekstraksi dengan metode yang paling diadab dan paling mendominasi. Bahkan energi dao surgawi mereka tidak membantu mereka. Untunglah mereka masih hidup. Hal yang disayangkan adalah kehilangan sebagian besar darah roh mereka. Mereka perlu menghabiskan waktu lama untuk memulihkan diri. Dalam sekejap mata, lebih dari seribu ahli tewas. Bahkan ahli Lifestar tidak bisa menolak. Harus diketahui bahwa mereka yang mampu mencapai tempat ini semuanya adalah ahli sejati. Tapi mereka tidak memiliki sedikitpun kemampuan untuk melawan di depan pedang hitam itu. Darah dengan cepat mengembun menjadi raksasa darah 300 meter. Itu menggenggam pedang hitam. Pedang hitam juga tumbuh menjadi 300 meter. Itu menebas, mengguncang langit. Cahaya hitam melahap dunia. Bulan sabit hitam menebas ke arah tetesan darah soverein. Ledakan. Bulan sabit hitam itu seperti pedang iblis. Darah soverein berdesir, dan cahaya pelangit tiba-tiba menyala. Kehendak tertinggi turun. Itu seperti kehendak dewa, sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Peng Wansheng, Sagu Wangyan, dan peringkat sembilan celestial semuanya berlutut di tanah di depan tekanan yang menakutkan ini. Longchen juga merasakan tekanan, tetapi itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Di sisi lain, Cu Yao menjadi pucat dan terhuyung-huyung, membutuhkan dia untuk mendukungnya. Saat itu, Cu Yao merasa seperti dewa sedang menatapnya. Dia merasa bahwa tidak berlutut akan menjadi penghujatan bagi dewa itu. Tetapi dengan dukungan Longchen, sebagian besar tekanan Soverein tiba-tiba lenyap. Pada akhirnya, dia tidak berlutut. Cahaya pelangi menerangi langit, bulan sabit hitam pecah. Raksasa darah itu meledak, dan bila hitam itu meredup. Itu sekali lagi menusuk ke platform batu dengan posisi yang persis sama seperti sebelumnya. Cu Yao, hati-hati, aku akan masuk. Petik 2 Tepat pada saat ini, Longchen menembak. Ketika pedang hitam menusuk ke tanah, saat semua orang belum pulih dari keterkejutan mereka, dia tiba di depannya. Jangan pernah berpikir tentang itu. Sa Guangyan dan Peng Wansheng meraung pada saat yang sama, menyerbu. Tapi Longchen telah mengambil inisiatif. Dia meraih pedang hitam itu. Ini adalah kesempatan terbaik untuk mengambilnya. Ini juga satu-satunya kesempatannya. Untuk kesempatan ini, dia telah memindahkan tunas pohon dunia di ruang kekacauan utama ke salah satu batu penyimpan kehidupan. Dia sedang bersiap untuk menjatuhkan pedang hitam ke ruang kekacauan utama dan meminta manik-manik kekacauan utama menekannya. Sebenarnya, dia tahu bahwa pedang hitam ini masih skamer. Itu aktingnya terluka parah, tapi itu hanya untuk dilihat semua orang. Ia ingin seseorang membawanya pergi. Darah Soverein di langit hanya menargetkannya. Itu tidak menargetkan orang lain. Ketika saatnya tiba, tidak peduli siapa yang berhasil membawanya pergi, itu akan bekerja sama. Tentu saja, setelah mencapai kesepakatan dengannya, harga untuk membawanya pergi mungkin adalah nyawa orang itu. Peng Wansheng dan Sa Guangyang tidak dapat melihat ini. Mereka masih bergegas tanpa menyadari bahwa jika mereka berhasil mengambil pedang itu, kemungkinan besar mereka akan kehilangan nyawa mereka. Jika Longchen tidak memiliki manik kekacauan utama, dia tidak akan ragu untuk melemparkan pedang itu kepada mereka. Tapi sejak dia melakukannya, dia harus mencobanya. Tangannya meraih gagang. Dia baru saja akan menariknya keluar dan melemparkannya ke ruang kekacauan utama. Tapi begitu tangannya menyentuh gagang, pedang itu lenyap. Tidak hanya pedang itu lenyap, semua lingkungan lenyap. Longchen muncul di ruang yang aneh. Luasnya hanya beberapa meter persegi. Ruang di sekitarnya berputar. Sepertinya dia saat ini berada di ruang stabil yang mengalir melalui sungai waktu. Longchen terkejut, mengira dia telah jatuh ke dalam jebakan. Jangan khawatir. Saat ini, waktu masih. Petik 2 Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar di belakangnya. Dia berbalik untuk melihat seorang pria berjubah putih berdiri di sana, menatap papan catur di tanah. Pria itu tidak melihatnya. Dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Ketika dia melihat pria ini, jantung Longchen mulai berdebar kencang. Dia langsung merasa seperti dia tahu siapa orang ini. Datang dan lihatlah papan catur ini. Pria itu memanggil Longchen tanpa melihatnya. Detak jantung Longchen berdebar kencang di telinganya. Meskipun keberaniannya besar, dia tidak bisa tetap tenang di depan keberadaan legendaris. Dia dengan paksa menekan emosinya dan berjalan ke arah pria itu. Dia tidak merasakan tekanan apapun. Dia sama sekali tidak merasakan aura. Sepertinya pria ini bahkan tidak ada. Seolah-olah semua yang ada di depannya tidak lebih dari fabrikasi. Bagaimana kamu memainkan game ini? Tanya pria berjubah putih itu. Longchen dengan hati-hati memeriksa papan catur. Ada pengaturan kacau dari potongan putih dan hitam. Meskipun dia tidak tahu cara memainkan catur jenis ini, dia bisa melihat bahwa bidak hitam hampir menguasai papan. Bidak putih itu bertarung dengan punggung mereka di sudut kecil. Sekarang giliranmu. Apapun yang Anda putuskan, Anda harus memilih jalan, kata pria itu. Longchen terkejut. Kalimat ini terdengar seperti memiliki makna ganda. Dia ingin dia membuat pilihan. Dia tahu bahwa pria berjubah putih ini kemungkinan besar adalah Soverein Yun Sang yang disebutkan oleh pedang hitam. Tapi apa artinya memilih jalan? Dia melihat ke papan catur, tidak mengucapkan sepatah katapun. Ragu-ragu seperti ini seharusnya tidak menjadi karakter Anda, keluh pria itu. Longchen mengangguk, mengatupkan giginya, dia mengulurkan tangan. Papan catur terbalik di udara, bidak-bidak itu jatuh ke tanah. Potongan putih dan hitam berubah menjadi rune yang lenyap. Saya tidak tahu cara memainkan catur jenis ini, dan saya tidak suka membuang-buang waktu bermain dengan aturan orang lain. Jika saya harus bermain, maka saya akan bermain sesuai aturan saya. Longchen agak khawatir di dalam, tapi dia menebalkan kulitnya. Pria berjubah putih itu tampak tercengang. Hanya pada saat inilah dia mengangkat kepalanya. Longchen akhirnya melihat wajahnya. Dia terlihat sangat muda, dan tidak terlalu tampan. Dia hanya terlihat biasa-biasa saja kecuali matanya yang cerah. Rasanya seperti matanya mengandung sungai waktu. Meskipun dia terlihat muda, dia juga terlihat kuno. Meskipun dia melihat ke arahnya, ingatannya tentang dia terasa seperti terus-menerus berubah menjadi kabur dan tidak jelas. Anda memakai jubah hitam. Pria berjubah putih itu sedikit terkejut. Aliran sungai waktu di matanya tiba-tiba mulai mengalir berbeda. Melihat matanya membuat kepala Longchen sakit. Hahaha, saya mengerti. Saya mengerti. Benar-benar layak bagi para pemecah permainan. Pria berjubah putih itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Junior Longchen menyapa Soverein Yun Sang. Longchen memberi hormat, sambil juga menguji tebakannya. Bagus sangat bagus. Pria berjubah putih tidak mengakuinya, tapi dia tidak menyangkalnya. Dia hanya melihat Longchen. Sekarang canggung. Longchen tidak tahu harus berkata apa untuk itu. Namun, wajahnya tidak terlalu tebal untuk apa-apa. Ya, saya juga merasa sangat baik. Longchen mengangguk. Pria berjubah putih itu tersenyum. Bagaimana situasi benua surga bela diri sekarang? Sayangnya, saya tidak menyadarinya. Orang tua saya menolak memberitahu saya, dan saya tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, tidak peduli apa situasinya, yang perlu saya lakukan hanyalah menjaga diri saya dan orang-orang saya, kata Longchen dengan jujur. Ketika datang ke benua surga bela diri secara keseluruhan, dia mungkin juga buta. Ada banyak hal yang tidak dia ketahui. Apakah itu lelaki tua dari sekte pertempuran pemecah surga atau litian suan dari sekte Suantian Dao, atau bahkan menara Suantian, mereka semua tidak ingin dia berhubungan dengan terlalu banyak rahasia. Dia tahu bahwa mereka melakukan ini untuk keuntungannya, jadi dia tidak menekan mereka pada pertanyaan-pertanyaan ini. Bahkan jika dia mengetahui hal-hal itu, apa yang dapat dia lakukan. Tidak peduli bahaya macam apa yang ada, cepat atau lambat mereka akan datang. Menghindar bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah. Pada akhirnya, dia harus mengandalkan kekuatannya, jadi yang perlu dia lakukan hanyalah meningkatkan kekuatannya. Pria itu menganggup ke arah Longchen. Dengan basis kultivasi Anda saat ini, mereka takut Anda menanggung karma. Saya tidak bisa memilih mereka tentang itu. Namun, Anda adalah pemecah permainan. Cepat atau lambat, beban ini akan Anda tanggung untuk Anda pikul. Anda tidak akan bisa lari. Namun, tidak memberi tahu Anda hal-hal ini baik-baik saja. Ini akan menghindari implikasi karma. Mereka tidak akan dihilangkan sesuai dengan aturan. Petik 2. Senior, apa game breaker itu? Longchen akhirnya menanyakan pertanyaan ini yang telah membuatnya bingung sejak pertama kali mendengar kata ini. Dia sangat merindukan pria berjubah putih ini untuk menjawabnya. Bab 1433, Gaya Penguasa. Apa game breaker itu? Bukankah ini? Pria berjubah putih itu tersenyum dan menunjuk ke papan catur di tanah. Pada saat ini, Longchen tercengang, menyadari bahwa setelah dibalik, papan catur telah mengungkapkan sebuah gambar. Gambar itu ditutupi dengan garis-garis yang terjalin, tapi dia tahu apa itu. Cincin biru adalah Marsial Heaven Searing, dan bagian dalam cincin itu adalah Central Clines. Papan catur ini benar-benar menggambarkan benua surga bela diri. Pria itu melambaikan tangannya, dan papan catur itu berubah menjadi titik-titik cahaya yang berserakan. Saya sudah mempelajari papan catur ini sejak lama. Saya telah memeriksa kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya untuk keluar darinya, namun tidak ada satu pun jalan yang berhasil. Tapi Anda, Anda memecahkan papan dengan lambayan tangan Anda. Aku malu. Senior, si kecil ini hanya main-main. Saya benar-benar tidak tahu cara bermain catur, kata Long Chen dengan malu. Apakah Anda tahu cara bermain catur atau tidak itu tidak penting. Yang penting Anda berani melanggar konvensi. Itulah yang terpenting. Alasan saya tidak dapat merusak papan itu adalah karena saya dibatasi oleh peraturan. Saya sepenuh hati ingin melindungi kepingan putih, jadi saya dipaksa untuk pasif di mana-mana. Tapi Anda membunuh bidak hitam dengan bidak putih. Hanya satu poin ini yang jauh di luar jangkauan saya, kata pria berjubah putih itu. Katakan padaku, mengapa kamu menyukai warna hitam? Long Chen tercengang. Bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan seperti itu? Jika Anda menyukai sesuatu, maka Anda menyukai sesuatu. Apakah pasti ada alasannya? Putih melambangkan apa yang terang dan suci. Ini menunjukkan jalannya. Hitam melambangkan kehancuran dan pembunuhan. Itu menandakan akhir. Jadi saya sangat terkejut melihat Anda mengenakan jubah hitam. Tapi sekarang saya mengerti, Gamebreaker perlu mencapai tanah kematian sebelum melahirkan kehidupan baru. Ah, beberapa hal sangat sederhana dan tepat di depan Anda. Tapi itu seperti bulu mata Anda, dan sangat dekat sehingga Anda tidak bisa melihatnya. Terkadang Anda hanya dapat melihat sesuatu dengan lebih jelas jika Anda memiliki cermin. Bagus, sangat bagus, desa pria berjubah putih itu dengan emosional. Meskipun pria ini tidak mengeluarkan aura sedikitpun, setiap tindakannya memiliki sikap tertentu yang membuat orang lain mempercayainya. Meskipun seorang penguasa, dia berbicara terus terang tentang kekurangannya sendiri. Hanya kerendahan hati yang cukup untuk memenangkan pujian Long Chen. Meskipun kulit Long Chen sangat tebal sehingga berada di level item ancestral, dia merasakan sensasi terbakar di pipinya. Dia menggelengkan kepalanya, Junior tidak akan berani menerima pujian Sovereign. Ada begitu banyak hal yang saya tidak tahu yang membuat saya tersipu malu. Petik 2. Terkadang mengetahui lebih banyak belum tentu merupakan hal yang baik. imajinasi selalu mendahului kenyataan. Realitas harus mengejar jejak imajinasi. Tanpa imajinasi, dunia ini tidak akan pernah maju satu langkahpun. Petik 2. Pria berjubah putih tidak membalas ketika Long Chen memanggilnya penguasa. Sekarang Long Chen yakin bahwa pria di depannya ini adalah penguasa generasi pertama, Yun Sang. Dia sedang berbicara dengan seorang ahli yang telah mengguncang dunia. Perasaan agung memenuhi Long Chen. Selain itu, banyak sudut pandang dan filosofi Sovereign Yun Sang yang mirip dengan miliknya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa mereka adalah teman lama. Senior, apa kamu mau minum sedikit? Long Chen mengeluarkan sebotol anggur. Ini adalah anggur terbaiknya saat ini. Itu adalah kumpulan anggur pertama yang dibuat Tuk Yansiang setelah maju ke ranah bintang kehidupan. Selain anggur high pries, itu pasti yang terbaik. Untuk bisa minum dengan Sovereign generasi pertama, Long Chen pasti bisa menyombongkan diri di masa depan. Itu seperti minum dengan dewa. Ketika dia membual tentang itu di masa depan, dia bahkan mungkin tidak percaya pada dirinya sendiri. Tidak, orang yang sudah mati selama bertahun-tahun tidak boleh menyianyiakan anggurmu. Sovereign Yun Sang tersenyum. Apa, Long Chen tidak bisa menahan keterkejutan. Bahkan penguasa bisa mati. Menurut alasan, dengan tingkat itu, seseorang pada dasarnya telah mencapai titik tidak pernah menjadi tua atau sekarat. Umur panjang mereka hampir tidak terbatas. The Sovereign setelah lenyap dari benua. Tetapi rumornya adalah bahwa mereka hanya menyembunyikan diri, diam-diam melindungi dunia. Ketika era kegelapan berikutnya turun, penguasa akan sekali lagi muncul dan memimpin mereka melawan iblis yang menyerang mereka. Tapi sekarang Sovereign Yun Sang telah mengakui bahwa dia sudah mati dari mulutnya sendiri. Itu agak sulit bagi Long Chen untuk menerimanya. Kamu akan mengerti di masa depan. Hidup dan mati sebenarnya tidak penting. Yang penting adalah hasil akhirnya. Adik laki-laki, saya sangat senang melihat Anda. Anda pasti akan menjadi orang yang menyelamatkan benua surga bela diri dari permainan kematian ini. Sovereign Yun Sang menepuk bahu Long Chen Dari awal hingga akhir, Sovereign Yun Sang tidak memiliki kesombongan sedikit pun, juga tidak bertindak seperti ahli tertinggi. Daripada pemimpin suatu zaman, dia lebih terlihat seperti kakak laki-laki terhormat yang berbicara dengan adik laki-lakinya. Anda melebih-lebihkan saya. Saat ini, saya dikelilingi oleh musuh. Aku bahkan tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Long Chen merasa emosional bahwa Yun Sang akan memperlakukannya seperti ini, tetapi dia juga tidak bisa menahan senyum pahit. Dia belum pulih dari keterkejutannya karena seorang Sovereign telah meninggal. Dia sangat ingin bertanya, tidak bisakah penguasa menjalani reinkarnasi? Tidak bisakah mereka menjalani kelahiran kembali nirvanik? Bukankah dikatakan bahwa begitu seseorang mencapai alam meter passage, mereka akan memahami kedalaman hidup dan mati? Sekarang dia melihat Sovereign Yun Sang, Long Chen merasa sangat tidak enak di dalam. Pahlawan tak tertandingi seperti itu benar-benar telah mati. Itu sangat disayangkan. Kemudian ketika dia memikirkannya, jika penguasa masih hidup, mungkin benua surga bela diri tidak akan terfragmentasi menjadi kekuatan yang bersaing yang telah mengubah dunia menjadi berantakan. Itu adalah keputusan yang kamu pilih dengan instingmu. Jalanmu berbeda dari jalan kami. Dikelilingi oleh musuh juga merupakan sejenis dao. Kami tidak dapat memainkan papan catur ini dengan baik. Jika kami mencoba menjadi seperti Anda, menghapus potongan hitam dan putih bersama-sama, mungkin dunia ini akan berada dalam keadaan yang berbeda. Namun, tidak banyak jika di dunia ini. Kembali ketika saya menekan Efil Moon, saya melihat sedikit masa depan dan citra Anda. Jadi saya memutuskan untuk tidak menghancurkan Efil Moon. Sebagai gantinya, saya menyegelnya, menggunakan setetes darah roh saya untuk menjaganya tetap ditekan. Aku meninggalkan sebagian dari jiwaku di dalam darah jiwaku untuk kedatanganmu. Dan sekarang, Anda benar-benar telah datang. Di zaman saya, saya melihat banyak potongan masa depan, dan kesimpulannya semua menyedihkan. Benua itu retak, mayat berserakan di tanah, darah mengalir di sungai, dan semua kehidupan dimusnahkan. Tempat ini menjadi kuburan, tapi kali ini, saya melihat harapan untuk benua surga bela diri. Saya melihat sedikit kesempatan ketika saya melihat Anda. Tapi saya tidak menyangka bahwa orang lain yang dapat mempengaruhi nasib benua surga bela diri akan muncul. Seorang gadis mengambil esensi jiwa Efilmun. Itu awalnya adalah hadiah yang telah saya persiapkan untuk Anda. The Heavenly Tao benar-benar tak terduga. Namun, melihat Anda, saya merasa nyaman. Kami tidak dapat menyelesaikan misi kami, jadi kami tidak punya pilihan selain menyerahkannya kepada Anda. The Heavenly Tao benar-benar tak terduga. Namun, melihat Anda, saya merasa nyaman. Kami tidak dapat menyelesaikan misi kami, jadi kami tidak punya pilihan selain menyerahkannya kepada Anda. The Heavenly Tao benar-benar tak terduga. Namun, melihat Anda, saya merasa nyaman. Kami tidak dapat menyelesaikan misi kami, jadi kami tidak punya pilihan selain menyerahkannya kepada Anda. Petik 2. Seorang gadis, apakah itu Leng Yu Yan? Tidak heran dia tidak muncul di sini. Dia pasti menemukan kesempatan lain. Mungkinkah yang dia butuhkan adalah esensi jiwa Efilmun. Beban ini sangat berat, saya khawatir saya tidak akan bisa membawanya. Untuk saat ini, Long Chen tidak khawatir tentang Leng Yu Yan. Dia tersenyum pahit pada Sovereign Yun San. Bagaimana dia bisa menjadi penyelamat dunia? Dia tidak pernah memiliki aspirasi seperti itu. Dia tidak ahli dalam menyelamatkan dunia. Dia lebih baik dalam membasmi dunia. Anda memikul beban ini sejak lama. Orang yang Anda cintai adalah motivasi Anda untuk berjuang. Saya percaya Anda akan melakukan lebih baik dari orang lain. Baiklah, saya sudah cukup banyak menggunakan semua energi dalam setetes darah esensi ini. Aku harus pergi. Tapi sebelum pergi, aku akan membantumu sedikit. Saya akan membantu Anda menyegel jiwa Efil Moon. Untuk saat ini, Anda tidak akan dapat menggunakannya, jadi perlakukan saja itu sebagai hadiah untuk diri Anda di masa depan. Petik 2 Setelah mengatakan ini, Sovereign Yun San menghilang bersama dengan ruang di sekitarnya, dan Long Chen muncul di altar sekali lagi, memegang gagang Efil Moon. Mati. Pada saat ini, Sa Guang Yan dan Peng Wansheng melancarkan serangan sengit padanya. Perlindungan jiwa kayu, teriakan Cu Yao terdengar. Tanahnya terbelah, dan tiang-tiang kayu besar dijalin menjadi satu membentuk tembok besar. Tembok ini terbuat dari ribuan tiang kayu. Masing-masing setebal 30 meter dan ditutupi dengan rune emas gelap, dan dindingnya terbuat dari ratusan lapisan. Cu Yao berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Long Chen. Tepat pada saat ini, setetes darah Sovereign di langit jatuh ke pedang hitam. Pedang itu mengeluarkan raungan yang mengguncang surga dan kemudian terdiam. Suara benturan terdengar dan dinding kayu berguncang dengan keras. Uing beterbangan kemana-mana saat Peng Wansheng dan Sa Guangyan menyerang. Long Chen, cepatlah. Keduanya terlalu kuat untuk ku pegang lebih lama lagi. Teriak Cu Yao. Long Chen tidak membutuhkan desakan Cu Yao. Dia menarik sekuat yang dia bisa, tapi pedangnya terlalu berat. Sepertinya sudah berakar. Keluar, Long Chen meraum marah. Cincin surgawi muncul dan sisik hijau menutupi tubuhnya. Akhirnya batunya pecah, dan Evil Moon ditarik keluar. Setelah menariknya keluar, dia melemparkannya ke ruang kekacauan utama. Ketika jatuh ke dalam, itu mengeluarkan suara berdebam yang berat. Bobotnya benar-benar menakutkan. Untuk saat ini, dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya. Bola api emas tumbuh dengan cepat di tangannya. Di sisi lain tembok, Peng Wansheng dan Sa Guangyan meraum marah saat mereka menyerang tembok kayu. Hal yang paling membuat mereka marah adalah dinding kayu cuyao memiliki energi kehidupannya sendiri dan terus diperbaiki. Sekarang mereka mengalami pertahanan abnormal seorang pembudidaya kayu. Mendengar raungan longchen di dalam, mereka berdua memiliki firasat buruk. Mereka tidak lagi menahan dan melepaskan serangan terkuat mereka. Tangan pasir dan pedang emas menghantam dinding kayu, menyebabkannya meledak seketika. Namun, sebelum mereka bisa melihat situasi di dalamnya, bola emas besar meledak seperti bintang di depan mereka. Ledakan. Keduanya bahkan tidak mengerti apa yang terjadi ketika mereka dikirim terbang oleh kekuatan yang menakutkan. Yang terburuk dari semuanya, mereka tertutup oleh api emas yang menyulut tubuh mereka. Bukan hanya mereka berdua, ledakan bola menutupi area yang sangat luas, dan peringkat sembilan celestial yang selamat juga ditelan olehnya. Sial, api macam apa ini? Mengamuk peringkat sembilan celestial. Rasanya seperti minyak menempel di tubuh mereka dan mereka tidak bisa menghilangkannya. Mereka hanya mampu mengedarkan energi dao surgawi mereka untuk memadamkannya secara perlahan. Setelah api padam, mereka tampak seperti burung yang terbang keluar dari api. Selain mata mereka, mereka benar-benar hitam, dan bau terbakar datang dari mereka. Di mana mereka? Saguangyan meraung, niat membunuhnya berkecamuk. Seribu mil ke segala arah telah diubah menjadi tanah hangus, tetapi Longchen dan Cu Yao telah lenyap. Tentu saja, pedang hitam itu juga lenyap. Bab 1434, awan gelap berkumpul. Peng Wansheng dan Saguangyan sama-sama meraung marah, terlihat hampir gila. Niat membunuh mereka yang dingin membuat tujuh celestial setuju peringkat sembilan yang masih hidup menggigil. Tapi mereka bisa mengerti apa yang mereka rasakan. Mereka sudah lama mendengar bahwa ada harta tak ternilai yang disegel di medan perang Soverein. Jadi ketika hutan gelap secara mengejutkan mengundang mereka untuk berpetualang di dunia roh, mereka segera bergegas menuju medan perang ini. Tapi kabut tebal yang menyelimuti tempat ini telah menahan mereka selama berhari-hari. Banyak dari mereka hampir mati dalam kabut. Kemudian ketika mereka akhirnya menemukan harta karun yang tak ternilai itu, banyak orang mengira harta itu akan jatuh ke tangan Saguangyan atau Peng Wansheng. Namun, hasil akhirnya adalah kekuatan pedang hitam itu jauh lebih menakutkan daripada yang mereka duga, dan mereka tidak dapat menundukkannya. Lebih dari seribu ahli dipaksa menjadi persembahan, hanya menyisakan sembilan dari mereka yang hidup. Adapun pedang hitam, itu telah direnggut oleh Longchen. Saguangyan dan Peng Wansheng telah bekerja sangat lama tanpa hasil. Yah, itu tidak sepenuhnya benar. Mereka keluar dengan empat tamparan di wajah. Sayangnya, Saguangyan hanya mendapat satu. Peng Wansheng yang beruntung pergi dengan tiga, masing-masing lebih kejam dari yang terakhir. Ketika mereka memikirkannya, mereka menyadari semua upaya mereka akhirnya menguntungkan Longchen. Dia telah merampas hasil panen mereka tanpa berdiri dalam upacara dan kemudian menamparkan wajah mereka. Tujuh peringkat sembilan celestial saling memandang, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Mereka takut Saguangyan dan Peng Wansheng akan membunuh mereka dengan amukan mereka. Meskipun mereka berada di peringkat sembilan celestial, setelah Saguangyan dan Peng Wansheng muncul, mereka telah mengetahui dan menerima bahwa harta itu tidak memiliki takdir bersama mereka. Jadi mereka tidak ikut campur. Bagi mereka, harta karun yang direnggut oleh Longchen tidak terasa terlalu buruk. Itu karena bahkan jika Longchen tidak mendapatkannya, mereka tidak akan mendapatkannya. Berengsek, Saguangyan meraung dan menghancurkan tanah. Pasir intinya telah dirusak oleh Longchen. Tanah awalnya adalah lautan pasir, tetapi sebagai hasil dari api kemasan, itu mengkristal, terlihat seperti danau yang membeku. Ukulan Saguangyan menghancurkan tanah. Bagaimana itu bisa memiliki api pembakaran surga yang legendaris? Peng Wansheng mengatupkan giginya dengan marah. Beberapa saat yang lalu, ada binatang roh api bumi dari api pembakaran surga yang keluar dari sungai lava di pinggiran medan perang. Itu masih dalam keadaan belum matang, dan saya mencoba mendapatkannya. Namun, siapa yang mengira bahwa beberapa idiot dari jalur rusak akan merusak banyak hal dan membiarkan Longchen merebutnya. Salah satu ahli aliansi keluarga kuno tiba-tiba berjalan ke depan dan menunjuk ke arah Guiyan. Baik ahli ras kuno yang memegang Trisula dan ahli aliansi keluarga kuno yang telah memperebutkan api pembakaran surga saat itu hadir. Mereka berdua memelototi Guiyan. Fokus semua orang beralih ke Guiyan. Guiyan sangat marah. Dia adalah satu-satunya anggota jalur rusak yang tersisa di sini. Meskipun jalur rusak juga telah bergerak keluar dengan kekuatan besar, dan sebenarnya, mereka telah membawa orang dalam jumlah terbesar kali ini, sebagian besar ahli mereka menyerang hutan kehidupan dan menangkap para pejuang rasroh. Para petinggi The Corrupt Pat telah memperingatkan mereka untuk tidak main-main di medan perang ini. Medan perang ini terlalu berbahaya, dan mayoritas dari mereka yang masuk akhirnya sekarat. Bahkan Celestial Peringkat 9 mungkin mati di sini. Jadi sebagai perbandingan, hal-hal yang bisa didapat dari medan perang tidak sepadan. Itulah mengapa para petinggi dari jalur rusak, ras kuno, dan aliansi keluarga kuno semuanya telah memperingatkan mereka tentang bahaya. Namun, daya pikat medan pertempuran kuno terlalu besar. Terlepas dari peringatan itu, sebagian besar orang masih ingin menguji peruntungan di sini. Beberapa orang yang merasa dirinya luar biasa jenius datang karena mereka merasa seperti anak takdir. Mereka merasa bahwa surga akan membantu mereka. Namun, sebagian besar, jenius luar biasa, itu akhirnya memiliki kemauan yang lebih lemah dan mati dalam formasi ilusi. Bahkan peringkat 9 Celestial akan mati di sana tanpa kemauan yang cukup kuat. Ada ungkapan di dunia sekuler, mereka yang tenggelam adalah mereka yang tahu cara berenang. Frasa ini juga cocok dengan dunia kultivasi. Mayoritas ahli mendengarkan peringatan, tetapi beberapa ahli merasa bahwa mereka sangat kuat sehingga peringatan tidak berlaku untuk mereka. Tentu saja, beberapa ahli sangat bodoh dan akan datang tanpa mempedulikan nasihat apapun. Sebenarnya, Guiyan awalnya tidak berencana datang ke sini. Namun, Raja Hantunya telah dihancurkan oleh Long Chen. Dia khawatir jika dia tetap berada di hutan kehidupan, dia mungkin akan bertemu dengannya lagi. Itu tidak berbeda dengan menyerahkan dirinya ke tangan Raja Yama. Jadi dia memasuki medan perang ini, menguji keberuntungannya. Mungkin jika dia menemukan harta karun, dia bisa menebus kehilangan Raja Hantunya. Tanpa Raja Hantu, dia akan berada di antara level terlemah dari peringkat sembilan Celestial. Ketika dia melihat naga api di sungai lava, dia sangat gembira. Menurut pendapatnya, jika keduanya tidak ikut campur, dia akan berhasil menangkap naga api, dan tidak akan ada kesempatan bagi Long Chen untuk merebutnya. Sekarang, keduanya membalikkan kebenaran untuk mendorong semua kesalahan padanya. Dia sangat marah. Berengsek. Akulah yang pertama kali memperhatikan Heaven Incin Rating Flame, dan yang pertama menangkapnya. Apakah memfitnah orang lain itu menyenangkan? Meskipun Anda memiliki lebih banyak ahli di pihak Anda, saya menantang Anda untuk mencoba membunuh saya. Raung Guiyan. Dia bisa melihat bahwa kedua ini sangat jahat dan berusaha membuatnya dibunuh oleh Sa Guangyan dan Peng Wansheng. Setelah ditampar oleh Long Chen dan ditipu pada akhirnya, mereka dipenuhi dengan amarah yang tidak bisa kemana-mana. Sekarang, kedua itu mencoba menunjukkan kemarahan itu pada Guiyan yang merupakan satu-satunya dari jalur rusak di sini. Oh, tiba-tiba, wajah seseorang ditampar keras. Namun, itu bukanlah Guiyan. Peng Wansheng telah menamparkan ahli ras kuno yang memegang trisula. Separuh wajahnya mengalah dan darah mengalir keluar. Tamparan Peng Wansheng sangat keji. Tidak hanya dia menghancurkan wajah sesama ahli ras kuno itu menjadi bubur, tetapi dia telah menggunakan energi daosurgawinya sendiri untuk membuatnya lebih sulit baginya untuk sembuh. Semua orang melompat kaget, tidak mengerti mengapa Peng Wansheng menamparkan bangsanya sendiri. Lain kali jika kamu berani menggunakanku, aku akan membunuhmu. Peng Wansheng memelototi ahli ras kuno itu. Dengan mata Golden Peng saya, apakah Anda pikir Anda bisa menipu saya? Pakar ras kuno gemetar ketakutan. Anak kecil ini tahu kesalahannya. Peng Wansheng memiliki otoritas tinggi dalam ras kuno. Bahkan peringkat 9 Celestial tidak berani melawannya. Itu seperti yang dikatakan Peng Wansheng. Jika Empirins adalah putra mahkota, Celestial hanyalah beberapa perwira acak di bawah mereka. Ini adalah kekuatan Empirins, dominasi absolut mereka. Hanya setelah dia mengakui kesalahannya, luka di wajahnya perlahan mulai sembuh. Jelaskan secara detail, apa yang terjadi? Tanya Peng Wansheng dengan dingin. Kali ini, ahli ras kuno tidak berani berbohong sama sekali. Dia memberikan penjelasan lengkap tentang apa yang terjadi. Kudengar itu juga seorang alkemis dan mengendalikan energi api. Dengan heaven-inchin rating flame, dia seperti harimau bersayap, kata ahli ras kuno dengan penuh kebencian. Siapa yang tahu berapa Long Chen masuk? Tanya Sa Guangyan. Dia sangat penasaran. Hubungan hutan gelap dengan jalan yang benar tidak bersahabat. Bagaimana jalan yang benar dapat mengirim murid-murid mereka? Tidak ada yang tahu. Tapi kita bisa yakin bahwa Long Chen memiliki hubungan dekat dengan hutan kehidupan, kata Guiyan. Dia mengungkit pertarungannya sendiri dengan Long Chen di hutan. Pada saat itu, Long Chen telah melepaskannya hanya untuk beberapa pejuang ras roh. Kalau begitu mari kita gunakan hutan gelap untuk menyerang hutan kehidupan dan memaksa mereka untuk menyerahkan Long Chen dan Evil Moon, kata Sa Guangyan. Di mana Empyrean jalur rusak? Siapa yang kamu kirim? Petik 2. Kesepakatan mereka adalah bahwa ras kuno, aliansi keluarga kuno, dan jalur rusak semuanya akan mengirim satu dan hanya satu Empyrean ke sini. Dengan begitu, mereka semua akan memiliki tingkat kekuatan yang sama, dan mereka dapat bekerja sama dengan lebih mudah. Ini Leng Yu Yan? Kata Gu Yan Getir. Nyeh. Sa Guangyan dan Peng Wansheng sama-sama sangat terkejut. Nama Leng Yu Yan benar-benar menakutkan. Kenapa dia tidak ada di sini? Tanya Sa Guangyan. Gu Yan menggelengkan kepalanya dan mendesah, saya tidak tahu. Aku bahkan tidak tahu mengapa para petinggi mengizinkannya datang. Dia hanya memutuskan untuk datang tanpa meminta izin. Tentu saja, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Praktis, semua orang di jalur rusak menghindarinya seperti wabah. Tentu saja, mereka yang ingin mati adalah pengecualian. Gu Yan termasuk di antara mereka. Dia memberkati kekayaannya karena Leng Yu Yan tidak membunuhnya. Di jalur rusak, ada peringkat sembilan celestial lain yang merasa dirinya lebih kuat dari Gu Yan, lebih tampan dari Gu Yan, dan yang ingin menaklukkan Leng Yu Yan. Akibatnya, kepalanya akhirnya bergabung dengan tahta Leng Yu Yan. Setelah itu, tidak ada yang berani mengatakan apapun kepada Leng Yu Yan. Sebenarnya, gerakan sebesar itu tidak cocok untuk Leng Yu Yan yang akan datang. Para atasan bahkan tidak ingin dia datang. Dia datang begitu saja atas kemauannya sendiri. Setelah datang, dia mengabaikan mereka semua, dan dia bahkan tidak memberi mereka informasi apapun tentang gerakannya sendiri sebelum menghilang. Para ahli rusak di dunia roh hanya bisa bertindak untuk diri mereka sendiri. Bisakah kamu berkomunikasi dengannya? Tanya Sa Guang Yan. Tidak, dia tidak peduli dengan kita semua, kata Gu Yan. Tapi dia tidak menambahkan apa yang dia pikirkan, orang-orang yang dia sayangi semuanya mati. Kalau begitu kita tidak perlu repot dengannya. Kami akan segera mengumpulkan pasukan kami dan memperingatkan hutan gelap bahwa kami akan memusnahkan hutan kehidupan. Jika mereka tidak ingin dihancurkan, mereka harus menyerahkan Evil Moon, kata Peng Wansheng, niat membunuh melintas di matanya. Bab 1435, Anda berani mengolok-olok saya. Long Chen dan Cu Yao bergegas pergi. Long Chen adalah seberkas cahaya, dengan sayap petir dan tanda petir di kakinya meningkatkan kecepatannya ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah naungan Starfall, dia telah menarik Cu Yao keluar dari jangkauan yang bisa mereka rasakan hanya dalam sekejap. Long Chen, itu sudah cukup. Mari istirahat sebentar. Setelah 6 jam perjalanan, suara Cu Yao terdengar. Long Chen menatapnya dan ketakutan melihat wajahnya pucat. Dia buru-buru berhenti. Apakah kamu terluka? Cu Yao menggelengkan kepalanya. Saya tidak terluka. Kekuatan guntur Anda sangat tidak nyaman bagi saya. Saya tidak takut dengan kekuatan petir orang lain, tapi kekuatan petir Anda sangat sulit untuk ditanggung. Petik 2. Long Chen menyadari masalahnya. Kekuatan gunturnya berasal dari petir kesusahan 9 surga. Tujuannya adalah kehancuran murni. Adapun Cu Yao, dia mengolah life dao. Keduanya tidak cocok. Dia segera menyingkirkan kekuatan gunturnya. Ini benar-benar cukup jauh. Kita bisa istirahat. Long Chen menarik Cu Yao ke danau terdekat. Keduanya duduk di tepi pantai. Saat berlari, Long Chen telah meninggalkan banyak jejak yang menyesatkan. Bahkan jika mereka sedang diikuti, mereka harus memiliki waktu beberapa hari sebelum mereka menyusul. Dalam perjalanan, Cu Yao telah difokuskan untuk menyembunyikan fluktuasi spiritual dan aura mereka. Melacak mereka akan sangat sulit. Satu-satunya kemungkinan adalah jika mereka menyebar dan mencari di area yang luas. Tapi melakukan itu sama saja dengan bunuh diri. Selain Saguang Yan dan Peng Wansheng, siapa lagi yang bisa mengancam Long Chen? Jika mereka berdua berpisah, maka jika mereka menghadapi Long Chen dan Cu Yao sendirian, mereka akan berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Jadi Long Chen merasa bahwa selama keduanya tidak bodoh, mereka tidak akan mengejar. Dengan kata lain, keduanya pada dasarnya aman. Medan perang ini sangat besar, sehingga mencari mereka berdua seperti mencari jarum di lautan. Maafkan saya, baik kekuatan petir dan energi api saya tidak sesuai dengan energi kayu Anda, kata Long Chen. Satu-satunya hal yang baik adalah bahwa dia bukan kultifator petir, juga bukan kultifator api. Kalau tidak, auranya benar-benar akan sulit untuk didekati Cu Yao. Sekarang Long Chen menginginkannya, semua jejak energi petir dan apinya lenyap. Itu mengangkat tekanan pada Cu Yao. Mengapa begitu sopan? Setelah berpisah begitu lama, apakah kamu mulai merasa asing denganku? Cu Yao tersenyum ringan. Bagaimana mungkin? Aku calon suamimu. Bagaimana kita bisa menjadi asing satu sama lain? Long Chen juga tersenyum. Dia dipenuhi dengan rasa syukur di dalam. Dengan bakat, posisi, dan kecantikan Cu Yao, dia memiliki pelamar yang tak terhitung jumlahnya. Tapi dia menyatakan dia sebagai suaminya dan menolak semua orang itu. Satu-satunya yang dia izinkan di dalam hatinya adalah dia. Cu Yao bersandar di bahu Long Chen. Dia melihat ke danau yang tenang. Saat ini, dia merasa diberkati. Apakah kamu berhasil mendapatkan pedang itu? Apakah ada masalah? Setelah beberapa saat, Cu Yao tiba-tiba bertanya. Pedang hitam itu benar-benar menakutkan. Dia secara alami sedikit khawatir itu akan menimbulkan masalah bagi Long Chen. Awalnya, saya hanya mengujinya, tapi saya tidak berharap mendapatkannya dengan bantuan orang tertentu. Cu Yao, tebak siapa yang saya lihat. Long Chen langsung menjadi bersemangat, hampir terlihat seperti anak kecil. Apa yang membuatmu begitu bersemangat? Jangan beritahu saya bahwa Anda melihat Soverein. Cu Yao tertawa. Bagaimana kamu tahu? Long Chen terkejut. Sekarang Cu Yao terkejut. Kamu, kamu benar-benar melihat Soverein. Long Chen memberitahu Cu Yao tentang apa yang telah dia lalui di ruang misterius itu. Sebenarnya, dia mencoba untuk menjaga ekspresinya tetap tenang, tapi tidak ada cara untuk mengendalikan dirinya sendiri. Mendengar cerita Long Chen, Cu Yao benar-benar terkejut. Dia memegang tangannya, kagum. Long Chen, kamu luar biasa. Bahkan penguasa memiliki harapan tinggi untuk Anda. Anda pasti akan menjadi sosok yang mengguncang dunia. Petik 2. Long Chen menggelengkan kepalanya. Saya pikir itu tidak mungkin. Saya tidak memiliki ambisi seperti itu, saya juga tidak memiliki tujuan yang begitu besar. Aku tidak seperti penguasa yang melindungi dunia ini dengan kekuatan penuh mereka. Dalam hati, saya hanya perlu melindungi Anda dan orang lain. Sedangkan untuk bagian dunia lainnya, mereka tidak ada hubungannya dengan saya. Petik 2. Long Chen penuh rasa hormat dan hormat kepada penguasa. Itu karena dia tidak akan pernah bisa seperti mereka. Mereka benar-benar tidak mementingkan diri sendiri dalam mempertahankan benua. Dia tidak pernah berpikir untuk menjadi orang yang begitu agung. Yang dia ingin lakukan hanyalah melindungi apa yang dia miliki. Dia egois. Dia tidak bisa seperti penguasa. Meskipun penguasa Yun Sang tidak memberitahunya bagaimana dia meninggal, dia percaya bahwa sosok dewa seperti mereka mampu hidup selamanya. Pasti ada semacam rahasia di balik kematian mereka. Rahasia itu sangat mungkin terkait erat dengan benua surga bela diri. Untuk benua surga bela diri, para penguasa telah membayar terlalu banyak. Jika itu untuk orang yang dia cintai, Long Chen tidak akan ragu untuk mengorbankan hidupnya. Tetapi dia tidak dapat melakukan hal seperti itu untuk orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan dia, dan tentunya bukan untuk musuh-musuhnya. Jadi dia merasa malu dengan pujian Soverein Yun Sang. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Long Chen, jangan rendah hati. Penguasa tidak dilahirkan seperti itu. Mereka mencapai puncak jalur bela diri selangkah demi selangkah seperti Anda. Menurut apa yang saya tahu, lima generasi penguasa semuanya harus maju melalui kemunduran yang tak terhitung jumlahnya. Mereka harus membunuh musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai level mereka yang tak tertandingi. Ini sangat mirip dengan pengalaman Anda sendiri, dan hanya dari percakapan Anda dengan Soverein Yun Sang, sepertinya karakter Anda sangat mirip. Untuk menjadi kuat tetapi rendah hati, untuk menjadi percaya diri tetapi tidak sombong, tidak peduli bidang apa yang Anda raih, Anda tidak pernah melupakan hati asli Anda. Itu tandanya ahli sejati, kata Chu Yao, bangga padanya. Long Chen merasakan ledakan emosi dan menarik Chu Yao kepelukannya. Hartaku, kamu benar, puji aku terus dan jangan berhenti. Saya merasa kesombongan saya terpuaskan. Petik 2. Long Chen. Chu Yao mendorongnya menjauh, menegur, kamu bukan lagi anak-anak. Apakah kulitmu benar-benar setebal ini? Petik 2. Chu Yao tersenyum saat dia menegurnya. Sifat Long Chen yang tidak tahu malu ini masih sama seperti di Phoenix Cry Empire. Ini berarti dia masih Long Chen yang sama. Bisakah kamu mengeluarkan Evil Moon untuk saya lihat? Tanya Chu Yao dengan rasa ingin tahu. Hanya dari fakta bahwa itu-itu layak untuk disegel soverein, pedang ini harus benar-benar menakutkan. Bahkan Chu Yao sangat penasaran. Eksistensi macam apa Evil Moon sehingga bisa menantang penguasa. Ledakan, Long Chen mengeluarkan Evil Moon, dan bobotnya yang besar menyebabkan tanah terbelah. Bahkan Long Chen tidak bisa menahan beratnya. Spirit Wood Foundation. Chu Yao membentuk segel tangan, dan tiang kayu tumbuh dari tanah, membentuk platform. Hanya sekali ada ratusan tiang kayu tebal, tanah di bawah keduanya berhenti tenggelam. Tetapi retakan telah menyebar dalam seratus mil, dan danau yang tenang telah lenyap ke dalam celah-celah bumi. Chu Yao dengan malu menjulurkan lidahnya. Betapa berat yang menakutkan. Long Chen juga merasa malu. Kembali ketika dia mengeluarkannya pada awalnya, dia mengira sulit untuk ditarik keluar karena formasi platform. Dia tidak menyangka berat evil moon sebenarnya begitu tinggi. Tanpa green dragon battle armor, dia tidak bisa menahannya, membuatnya malu. Untungnya Chu Yao baik dan tidak menertawakannya. Pedang hitam pekat ini memiliki gambar naga yang mengacungkan cakarnya dan memamerkan taringnya di satu sisi. Itu mengancam dan kuat. Adapun ujungnya, tidak lurus. Sebaliknya, ujungnya berbentuk bulan sabit. Meskipun bilahnya hitam pekat, itu memberikan ilusi visual yang berkedip-kedip dan bersinar. Itu seperti taring iblis yang haus darah. Dengan gambar naga dan ujung bulan sabit, semuanya bersama-sama, evil moon memberikan perasaan teror. Hanya dengan melihatnya akan membuat seseorang merasa seperti jiwanya sedang tersedot. Itu adalah senjata yang sangat berbahaya dan jahat. Tidak mungkin itu bisa digunakan. Pangkal pedang awalnya kosong, tapi sekarang tanda dewa telah muncul di atasnya. Tanda surgawi ini mengandung aura penguasa. Cahaya pelangi bersinar di dalamnya. Itu adalah karakter Yun yang tertulis dalam kitab suci kuno. Itu adalah segel yang ditinggalkan oleh Soverein Yun Sang. Yun Sang, kamu, kamu sudah mati, tapi kamu masih menyegelku. Tunggu saja, saat aku membuka segel ini, aku akan membantai semua makhluk di duniamu. Tiba-tiba, raungan keras datang dari dalam pedang. Pedang hitam itu berguncang dengan keras seolah-olah ada semacam kekuatan yang mencoba untuk keluar dari pedang itu. Namun, segel Soverein mencegah energi itu keluar dari pedang. Teruslah membual. Ini adalah pertama kalinya saya begitu kagum dengan sombong seseorang. Aku bertanya-tanya, apakah sombongmu dalam ranah percaya pada kesombonganmu sendiri? Tanya Long Chen. Diam. Dasar anak nakal yang kurang ajar, jika bukan karena Yun Sang, aku bisa membunuhmu hanya dengan pikiran. Raung pedang itu. Jika. Kemudian jika saya seorang penguasa, saya akan membunuh Anda sepuluh ribu kali dengan kentut. Siapa yang tidak tahu cara membual, tapi apakah menyombongkan diri ada gunanya? Mendengus Long Chen dengan jijik. Bocah, aku mungkin telah jatuh ke tanganmu, tapi kamu harus ingat bahwa menggunakan aku akan menimbulkan karma padamu. Karma itu bukanlah karma yang akan berakhir hanya dengan kematian Anda. Itu akan membantai semua keturunanmu sampai garis keturunanmu berakhir. Saat ini, langkah terpintar Anda adalah melepaskan saya dari segel ini. Saya bisa menerima Anda sebagai murid dan membunuh semua musuh Anda di dunia ini, kata pedang. Karena segel penguasa, seni sihir jiwamu telah kehilangan sebagian besar pengaruhnya. Anda tidak boleh mempermalukan diri sendiri dengan mencoba menggunakannya. Aku bukan orang idiot seperti Saguang Yan dan Peng Wansheng. Saya sangat berpengalaman, saya makan lebih banyak garam daripada yang Anda makan nasi seumur hidup Anda. Bibir Long Chen mencibir. Long Chen, ini lebih tua darimu, Chu Yao mengingatkan. Membual ini agak terlalu dilebih-lebihkan. Bagaimanapun, ini adalah senjata yang berasal dari era Sovereins. Tidak apa-apa, pedang tidak makan nasi, jadi aku masih benar. Long Chen mengangkat bahu. Brengsek, kamu berani mengejekku. Ki hitam tiba-tiba meledak keluar dari pedang bersama dengan aura yang menakutkan. Bab 1436, Pembaptisan Surgawi. Pedang hitam perlahan naik ke udara, melepaskan niat membunuh yang tak terbatas. Itu tampak seperti dewa iblis yang mengamuk yang akan memusnahkan seluruh dunia ini. Tapi kemudian segel Soverein di atasnya diaktifkan. Evel Moon gemetar, dan tidak bisa melepaskan kekuatannya. Jadi, kamu bahkan tahu bagaimana menari. Karena saya telah berhasil bersatu kembali dengan Cu Yao tersayang, kita harus merayakannya. Kumohon, teruslah menari. Jangan khawatir, jika Anda menari dengan baik, akan ada banyak tip di akhir. Kata Long Chen. Dengan segel Soverein, Evel Moon ini tidak dapat menimbulkan gelombang apapun. Seorang Soverein benar-benar seorang Soverein. Setetes darah bisa menekan apapun. Kamu. Evel Moon meraum marah, lalu jatuh dari langit, diam. Platform kayu Cu Yao terlepas dari benturannya. Cu Yao harus memanggilnya lagi. Melihat Evel Moon yang lesu, Cu Yao tidak bisa menahan perasaan simpati. Apakah itu mati karena amarah? Dia sangat memahami Long Chen. Jatuh ke tangannya benar-benar kesialannya. Huff. Jangan berpura-pura mati. Saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Long Chen menepuk Evel Moon. Dia sangat tertarik dengan itu. Tapi tidak peduli bagaimana dia memanggilnya, itu menolak untuk menjawab. Dia tidak tahu apakah itu benar-benar pingsan karena amarah atau hanya sengaja mengabaikannya. Melihat ini, Long Chen menggulung celananya dan melepas sepatunya. Setelah melepas sepatunya, dia bahkan melepas kaus kakinya. Cu Yao memandang Long Chen dengan tidak mengerti. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Saya, beberapa hari terakhir ini sangat melelahkan. Kaki saya kapalan. Pisau ini terlihat cukup tajam untuk saya pedikur. Long Chen mulai mengangkat Evel Moon berdiri. Berhenti. Anda, beraninya Anda memperlakukan saya seperti ini. Berhenti. Suara panik dan marah datang dari pedang itu. Apakah tamu, saya tidak mendengar apapun yang ingin saya dengar. Long Chen menyentuhkan kakinya ke Evel Moon. Tiba-tiba, cahaya keluar dari Evel Moon, dan Long Chen segera menarik kakinya kembali. Namun, cahaya tajam dari Evel Moon masih memotong telapak kakinya, menyebabkan darah mengalir. Untungnya, dia cukup cepat, atau kakinya akan terpotong menjadi dua. Huff, kurasa kamu cerdas. Long Chen terkejut. Senjata berat seperti itu harus difokuskan pada berat. Tapi tidak disangka kalau itu juga setajam ini. Selanjutnya, darahnya mengalir seperti banjir dari luka ini. Ada energi khusus pada lukanya yang mencoba membuat darahnya mengering. Itu juga mengejutkannya. Meskipun Evel Moon disegel, itu masih memiliki kekuatan yang aneh. Sebelum Long Chen bisa menghentikan darahnya, Cu Yao menekankan tangannya ke punggungnya. Energi kehidupan mengalir ke dalam dirinya, dan lukanya perlahan menutup. Energi aneh juga lenyap. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Butuh sedikit energi, kata Cu Yao. Sebagai seorang pembudidaya kayu, penyembuhan adalah keahliannya. Untuk orang lain, bahkan satu anggota tubuh pun bisa tumbuh kembali dalam sekejap. Tapi hanya luka kecil di kaki Long Chen yang hampir tidak merusak kulitnya saja membutuhkan energi yang sangat besar untuk menyembuhkannya. Setelah terkejut sesaat, Long Chen diam-diam memakai kembali kaus kaki dan sepatunya. Evel Moon mencibir, bocah kecil, meskipun aku mungkin disegel, jangan berpikir kamu bisa menaklukkanku. Jika Anda pintar, Anda akan membebaskan saya secepat mungkin. Aku masih bisa mengikuti syarat yang kuberikan padamu untuk saat ini, tapi jika kau terlalu lama. Petik 2 Setelah memakai sepatunya, Long Chen berdiri dan perlahan melepaskan ikat pinggangnya. Cu Yao, kamu harus berbalik. Evel Moon tidak terlalu patuh sekarang, jadi saya akan menggunakan ramuan inti saya untuk membaptisnya, membiarkannya terlahir kembali. Petik 2 Long Chen menginjak Evel Moon dengan satu kaki. Sabuknya tidak diberi judul. Cu Yao menyadari apa yang dia lakukan dan segera berbalik, tersipu. Hei, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Suara marah dan khawatir terdengar. Nak, jangan takut. Izinkan saya membaptis Anda dengan ramuan surgawi saya. Anda akan sepenuhnya terlahir kembali. Melalui pembaptisan saya, Anda tidak akan lagi melakukan kekerasan. Anda tidak akan tersesat lagi. Ramuan surgawi saya akan membimbing Anda. Itu akan menyalakan mercusuar hidup Anda. Anda tidak akan lagi menjadi domba yang terhilang. Hidupmu akhirnya akan memiliki arti dan arah. Cahaya surgawi tiba-tiba mulai memandikan wajah Long Chen saat dia berbicara dengan saleh dan saleh. Cu Yao tidak bisa menahan tawa. Meskipun punggungnya menghadap dia, hanya mendengar omong kosong yang dia ucapkan, dia bisa membayangkan ekspresi lurusnya. Jangan berani-berani, kamu tidak bisa, teriak Evel Moon. Evel Moon meronta, tapi itu disegel, dan kekuatan yang bisa digunakannya terbatas. Dengan Long Chen menginjaknya, tidak ada cara untuk melukainya. Itu sangat bergetar. Nak, ramuan surgawi saya akan datang. Saya tidak minum banyak air akhir-akhir ini, jadi mungkin warnanya agak kuning. Anda harus mencicipinya dengan cermat dan memastikan Anda mengalaminya sepenuhnya. Jangan takut, hanya dengan mendobrak masa lalu Anda bisa membangun kesuksesan di masa depan. Tanpa mengalami sakitnya kepompong, bagaimana Anda suatu hari akan menjadi kupu-kupu. Persiapkan dirimu. Baptisan surgawi akan segera terjadi. Long Chen menarik nafas dalam-dalam, mempersiapkan dirinya untuk melepaskan baptisan surgawi. Berengsek? Baiklah, saya mengaku kalah. Biarkan aku pergi, dan jangan berani-berani kencing. Suara Evel Moon penuh dengan amarah dan kengganan, tapi masih mengakui kekalahannya. Anda benar-benar tidak menginginkan baptisan surgawi saya. Ini adalah pertama kalinya saya menawarkan pembaptisan saya kepada orang lain. Esensi saya menjadi sangat kental. Apakah Anda tidak ingin mempertimbangkannya? Tanya Long Chen. Long Chen, kamu monster. Saya mengaku kalah. Jika Anda ingin menanyakan sesuatu, tanyakan saja, Evel Moon mendesah. Long Chen tersenyum jahat. Dia akhirnya meraih kelemahan pedang jahat ini. Itu bisa dihitung sebagai tawar-menawar kecil. Benda surgawi memiliki benda roh yang pada dasarnya sama cerdasnya dengan manusia. Semakin kuat item spirit, semakin besar martabat mereka. Mereka akan lebih tersinggung oleh penghinaan daripada ahli manusia. Baru kemudian Long Chen berhenti mempersiapkan baptisan surgawi. Menyingkirkan alat sucinya, dia merapikan pakaiannya. Kalau begitu katakan padaku, ketika kamu melawan Soverein Yun Sang saat itu, berapa banyak pertukaran yang kamu lakukan terakhir sebelum dikalahkan? Long Chen ingin tahu seberapa kuat Evel Moon. Agar berani menantang penguasa, itu harus luar biasa. Pertanyaan ini, Ini, uh, Evel Moon mulai menggerutu. Long Chen dan Cu Yao saling menatap dengan bingung. Ekspresi Long Chen menjadi aneh. 100 pertukaran, dia menyelidiki. Um, sedikit lebih rendah. 80 pertukaran. Sedikit lebih rendah. 50 bursa. Sedikit lebih rendah lagi. 30. 20. 10. 5. Berengsek, jangan bilang kalau kamu dikalahkan hanya dalam satu gerakan. Setiap kali Long Chen bertanya, Evel Moon akan menjawab bahwa itu sedikit lebih rendah. Evel Moon tidak menjawab kali ini. Long Chen mengamuk, berengsek, setelah membual begitu banyak, kupikir kamu benar-benar punya kahlian. Sayang sekali. Long Chen menendang Evel Moon dalam amarahnya. Evel Moon jatuh dua kali di udara, sementara sepatu Long Chen meledak, dan kakinya patah. Menurutmu apa itu Soverein? Berapa banyak orang di dunia ini yang berani menantang seseorang? Tidak peduli bagaimana kau mengatakannya, setidaknya aku memiliki keberanian untuk melawannya. Hanya itu cukup bagiku untuk tertawa dengan arogan. Raung Evel Moon. Apa yang akan kamu tertawakan? Kamu adalah idiot yang bahkan tidak bisa menerima satu serangan pun darinya. Apakah kamu tidak merasa malu untuk mengatakan kamu bisa menantangnya? Mengutuk Long Chen. Dia benar-benar marah. Awalnya, dia mengira dia telah mendapatkan harta tak ternilai yang memungkinkan dia untuk mendominasi dunia ini jika dia menggunakannya dengan baik. Tetapi sekarang dia menemukan bahwa pedang ini tidak dapat menerima satu serangan pun dari penguasa. Itu terlalu mengecewakan. Dia merasa seperti telah ditipu. Apa yang Anda tahu? The Sovereins berdiri di puncak dunia ini. Anda tidak hidup di era itu? Jadi bagaimana Anda bisa tahu betapa menakutkannya penguasa? Bahkan jika aku bukan tandingan penguasa, aku membunuh salah satu pengikutnya. Siapa yang bisa dibandingkan dengan pencapaian seperti itu? Saya menyerap jiwa semua semut di altar, jadi jangan mencoba menipu saya. Saya tahu ras manusia Anda hanya memiliki lima penguasa. Mengabaikan Sovereins, pengikut mereka juga merupakan puncak keberadaan. Dalam semua sejarah, aku, Dragon Bone Evel Moon, adalah satu-satunya yang membunuh pengikut Soverein. Evel Moon balas berteriak pada Longchen. Cu Yao menatap kaget saat satu pria dan satu pedang saling mengutup. Dia menutup mulutnya, ekspresi aneh di matanya. Dia tidak dapat memahami bagaimana hal-hal berkembang hingga saat ini. Hanya dari ekspresi Longchen, dia tahu bahwa dia benar-benar marah. Dia tidak tahu mengapa dia sangat marah. Kamu membunuh seorang pengikut, dan kemudian ditundukkan dalam satu gerakan oleh Soverein. Dan kemudian Anda memiliki wajah untuk mengatakan Anda berani menantang penguasa. Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah menemukan orang yang tidak tahu malu seperti Anda. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa membuat kulitmu begitu tebal. Petik 2. Aku tidak akan berdebat dengan bocah kecil. Apakah menurut Anda seekor semut tahu sesuatu tentang dunia ini? Kamu belum mencapai alam, jadi semua yang kamu tahu sekarang tidak ada artinya. Mengutuk Efil Moon. Longchen, tenanglah, kita bisa membahas ini dengan benar. Melihat dada Longchen naik turun karena marah, Chu Yao menyela. Longchen menarik napas dalam-dalam dan menekan amarahnya. Meskipun fakta bahwa Efil Moon telah dikalahkan oleh Soverein Yun Sang dalam satu gerakan mengecewakannya, Efil Moon benar. Siapapun yang berani menantang Soverein tidak mungkin biasa. Baiklah, aku tidak akan peduli dengan itu. Katakan padaku, bagaimana pertempuran saat itu terjadi? Tanya Longchen. Aku bukan tawananmu. Akan lebih baik jika Anda lebih sopan saat berbicara dengan saya, kata Efil Moon dingin. Baiklah, upacara baptisan dewa bisa dimulai sekarang. Longchen sekali lagi melepaskan ikat pinggangnya. Bab 1437, 3 memulai segala sesuatu. Baptisan surgawi tak tertandingi. Pada akhirnya, Efil Moon yang menakutkan takut akan ancaman air kencing Longchen dan menjelaskan semuanya. Melihat ini membuat Cu Yao menggelengkan kepalanya. Efil Moon adalah senjata jahat, tapi Longchen bahkan lebih jahat. Dia tidak pernah melakukan hal-hal seperti yang dilakukan orang normal. Melalui Efil Moon, Longchen mengetahui bahwa itu berasal dari dunia iblis. Ini adalah sesuatu yang dia harapkan. Namun, dunia iblis jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Ada dunia iblis-iblis, dunia iblis darah, dunia iblis manusia, dan banyak lagi, yang semuanya digabungkan adalah dunia iblis total. Ada banyak ras berbeda di dunia iblis. Adapun Efil Moon, awalnya bukanlah senjata. Itu sebenarnya adalah naga berkepala dua yang telah menyerang dunia ini. Tulangnya telah disempurnakan menjadi senjata ini. Kembali ketika Longchen sedang mencari untuk mempelajari beberapa seni kuno di medan perang, dia telah melihat cakar besar jatuh dari langit. Efil Moon adalah penguasa cakar itu. Namun, Efil Moon mengatakan bahwa tubuhnya telah dihancurkan oleh Yun Sang, dan sekarang jiwanya tinggal di pedang itu. Itu adalah eksistensi yang mirip dengan item spirit. Awalnya, itu adalah naga jahat gelap. Karena telah disempurnakan dari tulangnya, sekarang disebut Dragon Bone Efil Moon. Longchen tidak bisa menahan keterkejutan. Tidak heran Efil Moon begitu berat. Soverein Yun Sang telah menghancurkan tubuh fisiknya dan memurnikan semua esensinya menjadi pedang ini. Sepertinya Soverein Yun Sang berniat memberinya hadiah besar. Ketika Longchen bertanya mengapa Efil Moon datang untuk menyerang dunia roh, ia menjawab bahwa pada saat itu, dinding spasial antara dunia roh dan dunia iblis-iblis asalnya telah menjadi sangat lemah. Jadi dia memilih untuk masuk. Awalnya, targetnya adalah benua surga bela diri. Tapi penghalang spasial antara dunia iblis-iblis dan benua surga bela diri terlalu kokoh, dan para ahli di levelnya tidak bisa melewatinya. Itulah mengapa tujuannya adalah untuk datang melalui dunia roh, menjadikannya sebagai benteng, sebelum menyerang benua surga bela diri. Namun, mereka menemui malapetaka. Begitu mereka masuk, Sovereign Yun Sang telah memimpin pasukan ahli untuk memusnahkan mereka. Saat itulah itu telah disegel. Menurut Efil Moon, mereka adalah gelombang penyerang pertama di dunia roh. Saat itu, hutan gelap belum ada. Ketika Longchen bertanya tentang hutan gelap, dikatakan bahwa mereka berasal dari cabang dunia iblis-iblis. Mereka adalah iblis pohon. Meskipun dapat dikatakan bahwa mereka berada di sisi yang sama, mereka sebenarnya tidak bersahabat satu sama lain. Bagaimana bisa hutan gelap mendominasi tempat ini saat kamu dimusnahkan? Tanya Longchen. Apakah kamu bodoh? Apa menurutmu kita lebih lemah dari idiot berotak kayu itu? Mereka memiliki keunggulan total dibandingkan dengan kami. Ketika kami menyerang, saluran spasial dibuka sebanyak mungkin, dan kami akhirnya bertarung melawan penguasa langsung. Adapun ketika mereka menyerbu, benua surga bela diri berada dalam kekacauan, atau mereka tidak akan pernah berhasil mendominasi dunia jiwa seperti ini, geram dragon bone Efilmon. Longchen menemukan bahwa selama dia mengajukan pertanyaan tentang kekuatan Efilmon, itu akan segera membalas, dengan nyaman memberinya beberapa informasi baru. Lalu mengapa Anda ingin menyerang benua surga bela diri sama sekali? Tanya Longchen. Inilah intinya. Siapa tahu, itu adalah perintah dari atasan. Kami hanya mengikuti perintah, kata Efilmon dingin. Perintah dari atasan, apa artinya itu? Artinya apa artinya, saya tidak memenuhi syarat untuk mengetahui lebih jauh. Melihat Longchen sekali lagi mulai melepaskan ikat pinggangnya, Efilmon meraung, saya tidak tahu. Jika Anda benar-benar ingin mempermalukan saya, maka saya lebih baik bunuh diri. Petik 2. Longchen, biarkan saja. Mungkin itu benar-benar tidak tahu, saran Cuyao setelah melihat Longchen memaksa senjata jahat yang begitu menakutkan kekeadaan seperti itu. Anda salah paham. Saya hanya tidak mengikat ikat pinggang saya dengan cukup ketat sebelum ini. Longchen tersenyum nakal, tapi Cuyao jelas tidak mempercayainya. Dia memikirkannya sejenak sebelum bertanya, Efilmon, Anda berani menantang Soverein? Seseorang sepertimu memenuhi syarat untuk menjadi senjataku. Bantu aku, dan suatu hari aku akan mengembalikan kebebasanmu. Petik 2. Omong kosong, itu tidak mungkin. Dengan kekuatan Anda saat ini, saya bisa membunuh Anda dengan mudah jika segel Soverein ini tidak menahan saya. Anda pikir Anda cocok untuk saya membantu Anda. Lelucon yang luar biasa. Jika Anda benar-benar mencoba memaksa saya, saya lebih baik mati, Ejek Efilmon. Longchen terkejut. Awalnya, dia mengira bahwa orang jahat ini akan setuju dan kemudian menggunakan aura jahatnya untuk perlahan menginfeksi dia dan mencoba untuk mengendalikannya. Tetapi sebaliknya, itu secara langsung menolaknya, dan dengan keras kepala pada hal itu. Longchen juga tidak berani memaksakan sesuatu. Dia baru saja mencoba menakut-nakuti sebelumnya. Bahkan jika itu tidak tunduk, dia tidak akan benar-benar mengencingi itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menggunakannya di masa depan? Dia tersenyum dengan tenang. Saat ini, kamu menolak karena aku terlalu lemah, kan? Lalu bagaimana jika saya menjadi seseorang yang setara dengan Sovereign? Petik 2. Efilmon berhenti sejenak sebelum berkata, kita bisa mendiskusikannya setelah Anda mencapai level itu. Sebagai anggota Ras Naga Jahat Gelap, saya pasti tidak akan menurunkan kepalaku menjadi yang lemah. Itu akan menjadi penghinaan bagi Ras Naga. Petik 2. Apakah kamu benar-benar keturunan Ras Naga? Tapi tentu saja, Naga Jahat Gelap adalah keturunan langsung dari Naga Sejati. Meskipun kami meninggalkan Ras Naga Sejati, garis keturunan kami masih murni. Petik 2. Bahkan lebih murni dari darah jiwa saya. Tanya Long Chen. Huff, jadi bagaimana jika darah rohmu murni? Anda hanya manusia. Kekuatan darah jiwa Anda terbatas. Berapa banyak kemampuan surgawi Ras Naga yang bisa kamu gunakan? Efilmon mendengus dengan jijik. Namun, Long Chen bisa mendengar kecemburuannya. Jelas, darah naganya adalah darah esensi paling murni dari Naga Sejati. Dia mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tetapi Efilmon sepertinya telah menyadari apa yang Long Chen lakukan dan menolak untuk menjawabnya lebih lama lagi. Long Chen tidak dapat mengumpulkan informasi yang lebih berharga. Efilmon, aku tidak akan mempersulitmu. Segel Anda ditempatkan oleh Soverein Yun Sang. Dia telah memberikanmu kepadaku, dan terus terang, kamu seperti budak. Namun, saya akan memperlakukan Anda dengan rasa hormat yang sesuai. Masalahnya, rasa hormat harus saling menguntungkan. Jika Anda tidak mau, Anda tidak dapat membantu saya. Tetapi ketika saya menggunakan Anda, Anda tidak dapat menyebabkan masalah yang disengaja untuk saya. Jika tidak, tidak peduli seberapa kuat Anda sebagai senjata, karena saya tidak dapat menggunakannya, saya mungkin juga melemparkan Anda ke dalam pupuk kandang. Aku, Long Chen, tidak pernah mengucapkan kata-kata kosong. Saya tidak akan memaksa Anda untuk membantu, tetapi jika Anda mencoba untuk menjatuhkan saya pada saat kritis, Anda dapat menghabiskan sisa hidup Anda dengan terjebak dalam kotoran, Long Chen memperingatkan. Dragon bone Evil Moon ini adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Jika digunakan dengan baik, itu bisa menyelamatkan nyawanya. Tetapi jika itu menyebabkan masalah baginya di tengah perkelahian, dia mungkin kehilangan nyawanya. Jadi dia harus memperingatkannya. Baiklah, aku akan menerima ini, kata Evil Moon sebelum benar-benar diam. Long Chen menganggup dan menyimpannya. Itu sangat berat sehingga kecuali dia memasuki kondisi terkuatnya, tidak ada cara baginya untuk menggunakannya. Meski sudah menerima janji ini dari Evil Moon, dia tetap harus berhati-hati. Siapa yang tahu apakah orang jahat ini akan menimbulkan lebih banyak masalah atau tidak. Cuyao sebagian besar telah pulih, jadi mereka berdua tidak tinggal lama. Mereka bergegas ke hutan kehidupan. Ketika Cuyao melihat hutan kehidupan, dia langsung jatuh cinta padanya. Tempat ini seperti surga baginya. Prajurit Rasroh segera datang untuk menyambut mereka ketika mereka tiba. Long Chen bertanya apa yang terjadi selama dia pergi. Mereka memberitahunya bahwa para pejuang Rasroh telah meninggalkan garis depan mereka dan semuanya mundur kembali ke hutan kehidupan. Sekarang perbatasan mereka dilapisi dengan makhluk roh mereka yang siap bertarung kapan saja. Meskipun beberapa ahli manusia telah mencoba menyelinap, setelah tanpa ampun dibantai oleh makhluk roh, tidak ada lagi yang datang. Long Chen mengangguk. Para itu memandang Rasroh sebagai mangsa, jadi inilah satu-satunya cara untuk melindungi mereka. Namun, akibatnya, penghasilan mereka tiba-tiba terhenti. Begitu banyak ahli telah memasuki dunia roh, tetapi sekarang permen mereka diambil hanya setelah mencicipi. Mereka pasti tidak akan mundur begitu saja. Meskipun situasi saat ini terlihat tenang, itu adalah ketenangan sebelum badai. Long Chen bisa mencium krisis yang turun. Mereka berdua menaiki magical beast terbang yang membawa mereka jauh ke dalam hutan kehidupan. Chu Yao sama terpesona oleh keindahan hutan kehidupan seperti Long Chen dan yang lainnya ketika mereka pertama kali melihatnya. Kupu-kupu mimpi terbang di sekelilingnya, tidak pergi untuk waktu yang lama. Chu Yao berkata bahwa makhluk roh ini menyukainya dan memintanya untuk tinggal selamanya. Ini adalah pertama kalinya Chu Yao merasakan rasa memiliki yang begitu kuat. Ketika binatang terbang membawa mereka ke pulau terapung, Chu Yao mabuk dengan pemandangan itu. Ini adalah keajaiban hidup. Ketika mereka mencapai pohon dewa kehidupan, Chu Yao tidak menunggu Long Chen mengatakan apapun. Dia langsung bergegas dan berlutut di tanah, membentuk segel tangan aneh dengan tangannya sesuai dengan beberapa upacara kuno. Cahaya hangat turun dari langit, mendarat di tubuh Chu Yao. Kabut melayang di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti utusan surgawi dari dewa kehidupan. Saya tidak berpikir umat manusia akan menghasilkan seorang kultifator dengan energi kehidupan yang begitu intim. Dia membentuk resonansi instan dengan pohon dewa kehidupan. Ratu roh muncul di samping Long Chen, menatap dengan kaget pada Chu Yao yang bermandikan cahaya surgawi. Chu Yao berada dalam keadaan yang aneh. Matanya terpejam, dan dia merentangkan tangannya, seolah-olah merangkul seluruh dunia ini. Lampu hijau muncul di dahinya. Itu berangsur-angsur menjadi lebih jelas, mengungkapkan bahwa itu adalah soft shoot. Ucup lunak berkecambah, menumbuhkan daun hijau yang lembut. Pertama, lalu dua, lalu tiga. Ketiga daun itu perlahan terbuka lebar, berkilau. Rune padat menutupi mereka, dan Rune itu mulai terjalin, menunjukkan pemandangan mistis. Adegan itu berisi makhluk hidup tak terbatas yang berevolusi. Dao memulai satu, satu menghasilkan dua, dua menghasilkan tiga, tiga menghasilkan segala sesuatu. Ini adalah life Dao, puji roh ratu, terkejut senang. Ketiga daun itu berputar membentuk lingkaran. Energi kehidupan berkembang dari dahi cuyao. Saat ini, dia berada dalam hubungan yang aneh dengan pohon dewa kehidupan. Sepertinya dia berkomunikasi dengan semua kehidupan. Di beberapa titik, Mengki, Tang Wan Er, dan yang lainnya muncul di bawah pohon dewa kehidupan juga. Melihat sosok familiar yang belum pernah mereka lihat selama bertahun-tahun, Mengki dan Tang Wan Er menutup mulut mereka, air mata mengalir di wajah mereka. Bab 1438, Sister Serenite Akhirnya, cahaya surgawi perlahan memudar, dan cuyao membuka kembali matanya. Tanda di dahinya juga memudar, namun, sekarang bunga tiga kelopak muncul di matanya. Hanya sekali gambar bunga itu memudar, mata cuyao fokus sekali lagi. Melihat Mengki dan Tang Wan Er, dia memeluk mereka, suaranya hilang dalam air matanya. Setelah berpisah terakhir kali, sudah bertahun-tahun. Mereka semua mengalami banyak penderitaan dan kesengsaraan. Melihat satu sama lain sekarang, mereka memiliki seribu hal yang ingin mereka katakan, tetapi tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Air mata mereka mengatakan segalanya. Mereka bertiga menangis, namun mereka juga tertawa. Di dunia yang kejam dan tanpa ampun ini, reuni yang aman adalah kemewahan yang langka. Setelah beberapa lama, mereka akhirnya tenang. Mereka berpegangan tangan dan mulai mengobrol, sepertinya mereka memiliki banyak hal untuk diceritakan satu sama lain. Kembalinya Chuyawo meningkatkan seluruh atmosfer legiun darah naga. Jika bukan karena situasi saat ini, mereka mungkin akan memulai perayaan besar. Juga tidak ada cara untuk makan daging di sini, karena kehidupan adalah sakral bagi hutan kehidupan. Mereka tidak akan membunuh makhluk hidup apapun hanya untuk makanan. Selama beberapa hari terakhir, para pejuang rasroh telah memperlakukan mereka dengan buah dan air tawar, dan semua orang hanya bisa bertahan hidup dengan itu. Namun, buah dunia roh adalah harta yang tak ternilai harganya di dunia luar. Semuanya sangat lesat. Namun, pada akhirnya, mereka masih buah, dan bagi Dragon Blood Legion yang terbiasa menjejali wajah mereka dengan daging, semakin sulit untuk menahannya. Tentu saja, mereka semua punya jatah, tapi mereka merasa makan daging di hutan kehidupan tidak sopan. Jadi meski menemani wanita cantik setiap hari, semakin sulit untuk menahannya. Bos, bukankah menurutmu kita harus merayakan hari ini? Gu Yang mengusap kepalanya dengan canggung. Gu Yang terpaksa menanyakan ini. Semua orang telah mengungkapkan perasaan mereka kepada Gu Yang, dan menjadikannya suara mereka. Hanya dari ekspresi mereka, Long Chen tahu apa yang mereka inginkan. Ini benar-benar hari yang layak dirayakan. Tapi kami berada dalam situasi yang sangat padat saat ini, dan kami harus berhati-hati. Ini bukan waktu yang tepat untuk merayakan. Petik 2 Mendengar ini, semua prajurit Dragon Blood dipenuhi dengan kekecewaan. Tapi mereka tidak berani mengeluh. Jadi, situasi di luar sudah berkembang. Kami harus mempersiapkan diri untuk mempertahankan hutan kehidupan, sehingga semua orang bisa pergi ke garis depan. Saya sudah menyiapkan pil obat untuk kalian semua. Alam mental Anda telah meningkat pesat, jadi Anda meningkatkan basis kultivasi Anda dengan cepat tanpa khawatir. Long Chen melemparkan Gu Yang cincin spasial yang dikemas dengan pil obat. Alam mental para prajurit Dragon Blood telah jauh melampaui alam budidaya mereka sekarang. Mereka dapat meningkatkan basis kultivasi mereka tanpa khawatir. Para prajurit Dragon Blood senang mendengarnya, dan segera bergegas ke garis depan. Garis depan bukanlah bagian dari hutan kehidupan, dan mereka bisa makan daging dengan bahagia di sana. Guoran akan pergi juga saat Long Chen menangkapnya. Jangan terlalu bersemangat. Long Chen mengeluarkan seember kecil cairan perak. Guoran hampir berteriak saat melihatnya. Terlepas dari peringatan Long Chen, dia hampir mulai menarik karena kegembiraan. Bagaimana kamu memiliki esensi mitril sebanyak ini? Bisakah kamu segera menggunakan esensi mitril? Tanya Long Chen. Bagaimanapun, baju besi dan senjata Guoran sudah dipalsukan. Tidak ada cara baginya untuk membuat ulang semuanya saat ini. Pertempuran besar hampir meledak. Tentu saja. Kembali ketika saya pertama kali memalsukan baju besi saya, saya meninggalkan diri saya cara untuk meningkatkannya. Saya menaruh rune ekspansi pada setiap bagian sehingga jika saya bisa mendapatkan mitril, yang harus saya lakukan hanyalah meneteskannya ke rune, dan secara otomatis akan menyebarkannya ke seluruh item untuk meningkatkan fleksibilitasnya, kata Guoran dengan percaya diri. Guoran mungkin tidak bisa diandalkan dalam aspek lain, tapi dalam hal menempa, dia sangat bisa dipercaya. Meskipun kristal api surgawi telah ditempa menjadi item leluhur, tanpa esensi mitril, senjata leluhur itu semuanya kasar. Mereka memiliki kekerasan yang diperlukan, tetapi tidak memiliki fleksibilitas. Dampak yang kuat tidak akan terlindungi sama sekali dan akan menyebabkan item retak dan pecah. Tanpa bahan yang tepat, mustahil untuk menutupi kekurangan ini. Jadi Guoran, setelah mempertimbangkan masalah ini dari setiap sudut, akhirnya memutuskan sebuah trik untuk memperbaikinya. Dia telah memasang rune ekspansi pada setiap item ancestral yang dia tempah. Itu adalah rune misterius dari catatan rahasia kerajinan etiril. Bisa disamakan dengan arteri seseorang. Itu membentuk jaringan di seluruh item dengan bukaan terbuka. Begitu dia menjatuhkan beberapa mitril di dalamnya dan mengaktifkan rune, item itu secara otomatis akan menyerap mitril, meningkatkan fleksibilitasnya. Ini adalah teknik yang sepenuhnya rahasia yang tidak tersedia di seluruh dunia. Maka itu bagus. Saya kira Anda dapat menyimpan esensi mitril sendiri, kan? Tanya Longchen. Tidak masalah. Meja tempat saya memiliki ruang sendiri untuk menyimpan material. Guoran langsung mengambil esensi mitril. Baiklah, kalau begitu ini lagi. PPN demi tong esensi mitril muncul di depan Guoran. Tong besar ini hampir membuatnya pingsan karena sok. Dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Dia langsung mengambil semuanya, merasa seperti sedang bermimpi. Bekerja keras. Semakin cepat Anda menyelesaikan semua baju besi dan senjata, semakin baik. Ini berhubungan dengan kehidupan semua orang, jadi jangan ceroboh, kata Longchen. Dia tahu bahwa baik Saguang Yan maupun Peng Wansheng tidak akan meninggalkan semuanya apa adanya. Setelah menamparkan wajah berkali-kali, mereka pasti akan datang untuk membalas dendam. Selanjutnya, Evil Moon ada di tangannya. Mereka akan datang untuk mengambilnya kembali. Segalanya tenang sekarang, tapi begitu mereka meluncurkan serangan mereka, itu pasti akan menjadi pukulan yang menggelegar. Yang terpenting, kekuatan hutan gelap benar-benar luar biasa. Hutan kehidupan pada dasarnya tidak dapat memblokir mereka. Jika dia ingin menyelesaikan krisis hutan kehidupan, mereka harus bergantung pada diri mereka sendiri. Guoran menganggup dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia berpisah dengan sisa dari Dragon Blood Legion. Berdasarkan ekspresinya yang bersemangat, dia mungkin bahkan tidak tertarik untuk makan daging sekarang. Dalam sekejap mata, para prajurit Dragon Blood pergi dengan gaga berani, terlihat seperti sedang berbaris menuju pertempuran. Kaisar Roh bahkan bertanya apakah Long Chen berencana meluncurkan serangan. Long Chen tahu bahwa orang-orang ini hanya bertindak seperti ini sehingga mereka bisa makan daging, jadi dia memberitahu Kaisar Roh bahwa ini masih belum waktunya untuk pertempuran, tetapi mereka harus bersiap untuk pertempuran. Ketika dia bertanya bagaimana kekuatan hutan kehidupan berkembang, Kaisar Roh memberitahunya bahwa pohon dewa kehidupan telah menghasilkan 800 ribu jendral roh dalam beberapa hari terakhir. Itu setara dengan 800 ribu ahli transformasi jiwa. Tapi jendral roh ini bukan ahli transformasi jiwa biasa. Kekuatan tempur mereka berada pada level peringkat 6 hingga peringkat 7 celestial, yang membuatnya hampir setara dengan para ahli bintang kehidupan biasa. Pada saat ini, Kaisar Roh melambaikan tongkatnya, dan cahaya surgawi bersinar. Masa prajurit Ras Roh muncul di depan Long Chen. 800 ribu prajurit ini lahir sebagai hasil dari bantuan tanah dari ruang kekacauan utama Long Chen. Mereka segera berlutut di tanah, bersujud ke Long Chen. Tidak perlu ini, Long Chen buru-buru melambaikan tangannya. Dia tidak pernah bersujud kepada orang lain, dan dia juga tidak ingin ada yang bersujud padanya. Dia tidak suka etiket. Ini cara mereka mengungkapkan rasa terima kasih. Tanpa Anda, mereka tidak akan ada. Terimalah terima kasih mereka, kata Kaisar Roh. Long Chen tidak memiliki jalan lain, dan hanya bisa bertahan saat mereka melanjutkan etiket ini. Setelah bersujud, Kaisar Roh memerintahkan mereka pergi. Jiwa mereka baru saja lahir jadi mereka tidak bisa berkomunikasi denganmu. Ini adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk mengekspresikan diri, kata Kaisar Roh. Long Chen mengangguk, detail seperti ini bukanlah masalah besar. Pada saat ini, Chu Yao, Meng Ki, dan Tang Wan Er sekarang kembali. Sepertinya mereka akhirnya tenang. Kaisar Roh, ada sesuatu yang penting yang perlu saya bantu. Saya memiliki seorang penatua yang kehilangan sebagian besar umur panjangnya, menyebabkan dia kehilangan kecantikannya. Apakah Anda memiliki metode untuk mengembalikan apa yang hilang darinya? Melihat Chu Yao, Long Chen langsung memikirkan masalah ini. Jantung Chu Yao mulai berdebar-debar dengan cemas. Apakah dia dari ras manusia? Tanya Kaisar Roh. Ya, basis kultivasinya adalah, Long Chen memandang Chu Yao. Basis kultivasinya berada di lingkaran besar Lifestar. Jika bukan karena aku, tuanku mungkin sudah mencoba menerobos alam Netter Passage, kata Chu Yao. Ini sederhana. Energi kehidupan umat manusia sangat terbatas, dan untuk mengatasinya tidaklah sulit. Tidak perlu mengganggu pohon dewa kehidupan untuk ini. Saya dapat membantu Anda sendiri, kata Kaisar Roh. Tongkatnya mulai bersinar, dan tunas kecil tumbuh dari kepalanya. Tunas kecil bersinar, dan energi suci dan murni berkumpul di dalamnya. Cahayanya terasa seperti bisa membersihkan jiwa seseorang. Tiga tetes jatuh dari soft shoot dan ke dalam botol kayu. Kaisar Roh menyerahkan botol itu kepada Chu Yao. Dia tahu bahwa Long Chen menanyakan ini untuk Chu Yao. Setetes saja sudah cukup untuk memulihkan umur panjangnya. Kamu bisa menyimpan dua tetes lainnya, kata Kaisar Roh. Terima kasih banyak, Kaisar Roh. Chu Yao dengan hati-hati menerima botol itu. Memikirkan bagaimana umur panjang dan kecantikan tuannya yang hilang dapat dipulihkan, dia sangat emosional. Bahkan tangannya gemetar. Dengan masalah Chu Yao terselesaikan, Long Chen berkata, Kaisar Roh, pertempuran akan segera dimulai. Bagaimana kekuatan total hutan kehidupan dibandingkan dengan hutan gelap? Bisakah Anda memberi saya ringkasan lengkap? Petik 2. Bab 1439, Pendekatan Pertempuran Hebat Ketika Long Chen mengemukakan perbedaan kekuatan antara kedua sisi, Kaisar Roh dengan sedih menggelengkan kepalanya. Meskipun hutan kehidupan sekarang memiliki 800 ribu jenderal roh baru, kekuatan sejati kita mungkin masih kurang dari sepersepuluh hutan gelap. Karena lorong hutan gelap didirikan di benua surga bela diri, mereka berhasil menyerap udara kematian dan kebencian yang ada di sana karena pertempuran terus-menerus. Itu adalah makanan terbaik untuk hutan gelap. Hutan pemakan surga yang ada tidak lebih dari puncak gunung es. The Heaven Deforming Forest terus-menerus menyalurkan udara kebencian Marsial Heaven Continent ke saluran mereka sebagai umpan untuk hutan gelap. Singkatnya, mereka hanyalah beberapa pekerja untuk mereka. Inilah mengapa saya tidak ingin Anda berpartisipasi dalam pertempuran ini ketika Anda pertama kali tiba. Salah satu alasannya adalah karena saya tidak ingin melibatkan Anda, tetapi alasan lainnya adalah bahwa ini hanyalah pertempuran tanpa harapan. Petik 2 Kaisar Roh menghela nafas tanpa daya, melihat pohon dewa kehidupan yang besar dengan sedih. Cuyao, Mengki, dan Tang Wan Er semuanya terkejut. Mereka tidak menyangka Kaisar Roh memiliki pandangan pesimis tentang peluang mereka. Untungnya yang lain telah pergi, atau semangat semua orang mungkin akan menerima pukulan yang menyedihkan. The Life God memberitahuku bahwa kamu adalah bintang keberuntungan yang datang untuk menyelamatkan kita. Tapi perbedaan kekuatannya terlalu besar. Saya benar-benar tidak tahu cara yang lebih baik untuk menjelaskannya. Petik 2 Kaisar Roh tidak dapat memahami apa yang dipikirkan manusia. Tetapi melihat ekspresi mereka, dia tahu dia telah mengatakan sesuatu yang salah kepada mereka. Kaisar Roh, aku hanya ingin mengetahui kekuatan total kita, apa kekuatan dan kelemahan kita, dan hal lain yang perlu diperhatikan. Serahkan saja sisanya padaku, kata Longchen. Dia tidak perlu memikirkan cara yang lebih baik untuk mengungkapkan hal ini. Bentuk kehidupan Forest of Life tidak peduli tentang hal-hal seperti itu. Kaisar Roh menganggup dan mulai menjelaskan situasinya, dengan mereka berempat mendengarkan dengan penuh perhatian. Hutan kehidupan tidak pandai bertarung. Satu-satunya yang mampu bertarung melawan musuh adalah para pejuang ras roh dan makhluk roh. Pohon-pohon besar di hutan kehidupan tidak mampu melawan. Mereka tidak dapat berpartisipasi di garis depan. Mereka adalah keberadaan hidup yang murni. Kematian dan kebencian adalah racun bagi mereka. Inilah mengapa Yao Ling, dewa hutan yang ditemui Longchen saat itu, harus bergantung pada penduduk desa yang lemah untuk membawa dagingnya meskipun dia sendiri memiliki kekuatan yang besar. Longchen sama sekali tidak terkejut dengan ini. Dia sudah lama mengetahui kelemahan terbesar hutan kehidupan. Tapi roh pohon masih bisa membantu mereka dalam pertempuran. Mereka bisa menjalin hubungan dengan para pejuang, berbagi energi hidup mereka. Selama mereka berada di dalam dunia roh, energi kehidupan mereka dapat dibagikan dengan para prajurit Dragonblood. Selama para prajurit Dragonblood tidak langsung mati, semua luka bisa disembuhkan dengan cepat. Kemampuan semacam itu sendiri sangat menantang surga. Setelah penjelasan umum tentang kekuatan total hutan kehidupan, Kaisar Roh memberi Longchen daun hijau. Itu bergabung ke tangannya, dan gambar itu muncul di telapak tangannya. Kaisar Roh berkata bahwa ini adalah daun yang terhubung langsung ke pohon dewa kehidupan. Melalui itu, Longchen dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengirim perintah ke pohon dewa kehidupan, dan pohon dewa kehidupan akan mengirimkan perintahnya ke semua makhluk hutan kehidupan. Itu adalah cara paling efektif untuk memerintah mereka. Longchen menganggup dan menghibur Kaisar Roh, berjanji bahwa selama dia ada di sini, hutan kehidupan akan baik-baik saja. Dia pergi bersama Cuyao, Mengki, dan Tang Wan Er. Tapi mereka tidak meninggalkan hutan kehidupan. Sebaliknya, mereka pergi ke Pulau Terapung. Salah satu Pulau Terapung memiliki air terjun yang turun dengan indah di bawah sinar matahari. Mereka berempat duduk di atas daun pohon raksasa dan menikmati pemandangan. Yang paling mabuk pasti Longchen. Setelah begitu banyak usaha, dia berhasil dengan berani bersandar pada ketiga wanita cantik itu. Awalnya, mereka bertiga agak gelisah seperti ini, dan Tang Wan Er mencubit Longchen beberapa kali. Tapi Longchen berhasil membuat mereka berempat rileks pada akhirnya. Tempat ini sangat indah. Aku benar-benar berharap kita bisa tinggal di sini selamanya, kata Tang Wan Er sambil melemparkan anggur kristal ke mulut Longchen. Longchen sedang berbaring di kaki Cuyao, memegang tangan Mengki, dan mengunya anggur yang diberikan Tang Wan Er padanya. Berkah semacam ini adalah sesuatu yang tidak akan dia tukarkan dengan apapun. Hmm, Longchen menutup matanya dan menikmati berkah ini, hanya mendengus setuju. Tapi hutan gelap ingin menghancurkan keindahan ini. Mereka sudah menghancurkan begitu banyak, Cuyao mendesah. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana hutan kehidupan akan diganti dengan hutan gelap, dia menjadi marah. Jangan khawatir, Longchen pasti punya rencana, atau dia tidak akan membuat janji seperti itu. Benar Longchen, Mengki tersenyum. Hmm, kata Longchen samar-samar sambil terus berbaring di sana. Longchen, apakah kamu benar-benar memiliki cara untuk menangani hutan gelap? Tanya Tang Wan Er, sekali lagi menjatuhkan anggur ke mulutnya. Hmm, rencana macam apa, bisakah Anda memberitahu kami? Memeriksa Tang Wan Er. Hmm, ketiga wanita itu tersenyum satu sama lain. Longchen biasanya suka menyimpan rencana pertempurannya untuk dirinya sendiri, jadi mendengar bahwa dia setuju untuk memberitahu mereka, mereka senang. Bisakah Anda memberitahu kami? Setelah menunggu lama, Tang Wan Er menjadi tidak sabar. Hmm, sekarang Longchen terdengar seperti dia baru saja berbicara dalam tidurnya. Mengki dan Tang Wan Er tanpa berkata-kata memandang Tang Wan Er. Tang Wan Er baru saja akan mencubit Longchen, ketika dia tiba-tiba berpikir. Menekan amarahnya, dia sekali lagi memberi makan Longchen anggur kristal. Dengan mudah, dia juga menyelinap ke dalam benda kristal berukuran anggur di mulutnya juga. Chu Yao dan Mengki menatapnya dengan kaget. Tang Wan Er hanya memberi isyarat agar mereka diam, senyum jahat di wajahnya. Retak. Anggur, kedua mengeluarkan suara berderak yang keras. Longchen terangkat, meludahkan apa yang ada di mulutnya. Sial, apakah kau mencoba membunuhku? Kamu memberiku batu roh. Longchen mengamuk ketika dia melihat pecahan itu. Mengki, Chu Yao, dan Tang Wan Er semuanya tertawa. Tang Wan Er mengejek tanpa perasaan. Longchen, gigimu sangat kuat. Anda bahkan berhasil menghancurkan batu roh. Saya mengagumi Anda. Bukan hanya lidahku yang kuat, ada juga lidahku. Gerakan ini disebut tangan cakar naga. Petik 2. Tangan Longchen mengulurkan tangan ke dada Tang Wan Er, menyebabkan dia menjerit. Mengki dan Chu Yao segera datang untuk membantu, dan mereka berempat mulai berguling-guling. Mereka berempat saling berkejaran melintasi daun, memenuhi hutan dengan tawa mereka. Setelah saling kejar melintasi ratusan pulau terapung, akhirnya mereka tenang kembali. Mengki dengan serius berkata, Longchen, apa peluang kita dalam pertempuran yang akan datang? Senyuman Chu Yao dan Tang Wan Er juga menghilang, digantikan oleh ekspresi muram. Mereka menghadapi hutan gelap dan ahli benua surga bela diri. Tentu saja mereka khawatir. Apakah kamu menginginkan kebenaran? Longchen menghela nafas. Tentu saja, kata Tang Wan Er. Kalau begitu kenyataannya adalah aku bahkan tidak memiliki kesempatan 10% untuk mengalahkan hutan gelap. Apa yang kamu katakan? Tang Wan Er berteriak. Longchen tersenyum nakal, tapi meski aku tidak percaya diri untuk mengalahkan mereka, aku pasti tidak akan kalah. Apa artinya? Tanya Tang Wan Er. Longchen mengatakan bahwa dalam pertempuran yang akan datang, kita hanya akan dapat mempertahankan keadaan saat ini. Tidak ada pihak yang akan keluar dengan banyak kemenangan, kata Mengki sambil menatap Longchen. Benar, hutan gelap terlalu kuat. Menambahkan jalur rusak, ras kuno, dan ahli aliansi keluarga kuno, kekuatan kita terlalu rendah. Namun, saya memiliki kartu truf saya sendiri. Selama kita bisa bertarung secara merata melawan para ahli benua surga bela diri, itu akan menjadi kemenangan bagi kita. Jadi sekarang, saya hanya berdoa agar mereka melancarkan serangan mereka selambat mungkin. Dengan berlalunya hari, kami dan hutan kehidupan semakin kuat. Pohon Dewa Kehidupan melahirkan puluhan ribu jenderal roh setiap hari, dan alam mental para prajurit Dragon Blood telah meningkat pesat berkat-berkat Pohon Dewa Kehidupan. Mereka dapat menghonsumsi pil obat untuk meningkatkan basis kultivasi mereka tanpa rasa khawatir. Guoran juga sibuk meningkatkan kekuatan baju besi dan senjata mereka. Jadi di pertempuran nanti, akan lebih menguntungkan bagi kami. Longchen, kami harus bekerja keras. Ras roh adalah ras yang baik hati. Mereka seharusnya tidak dihancurkan dari dunia ini, kata Cuyao, dengan Mengki dan Tang Wan Er mengangguk. Mereka semua telah jatuh cinta dengan hutan kehidupan. Jangan khawatir, hutan kehidupan pernah memberiku bantuannya. Kami akan membalas budi ini, bahkan jika saya harus mengorbankan hidup saya ini. Longchen menepuk dadanya dengan percaya diri. Aku tahu kamu bisa melakukan ini. Mempertimbangkan betapa jahatnya dirimu, itu wajar saja, tawa Tang Wan Er, memegangi leher Longchen dengan erat. Jika Anda menyingkirkan kalimat terakhir itu, itu akan menjadi lebih sempurna. Longchen memelototi Tang Wan Er. Mengki dan Cuyao menertawakan ekspresi itu. Rasanya selama Longchen hadir, dia akan bisa menangani masalah apapun. Mereka berempat tidak berkultivasi. Mereka dengan tenang menikmati keindahan hutan kehidupan selama hari-hari ini. Mereka menikmati saat-saat relaksasi yang langka ini. Di hari keempat, berita datang dari garis depan. Hutan gelap sedang bergerak. Masa ahli perlahan mendekati hutan kehidupan. Yang mengejutkan, seluruh hutan gelap telah dimobilisasi kali ini. Masa pohon iblis yang tak berujung datang menuju hutan kehidupan. Pertempuran besar sedang mendekat. Bab 1440, mereka akhirnya tiba. Udara hitam melonjak keluar, membuat langit menjadi gelap. Udara ini dipenuhi dengan pembantaian dan kesuraman. Apakah ini pertanda dari pertempuran yang mengguncang dunia? Bu yang melihat awan hitam. Seluruh dunia telah menjadi redup sekarang, dan suaranya tenang. Pemandangan semacam ini secara alami terasa tidak menyenangkan. Udara sangat berbau kematian, dan itu sangat menindas. Legiun darah naga telah berkumpul sepenuhnya sekarang, berdiri di depan hutan kehidupan. Ini adalah garis pertahanan terakhir sebelum hutan kehidupan. Semua garis pertahanan lainnya telah ditinggalkan karena perintah Longchen. Garis pertahanan terakhir ini seperti gerbang menuju hutan kehidupan. Setelah dihancurkan, musuh mereka akan bisa masuk. Meski berada dalam kelompok besar, aura kematian ini masih sulit ditanggung. Virasat apa? Ini adalah energi gelap yang dilepaskan oleh hutan gelap. Kegelapan itu adalah kumpulan rune kecil yang memungkinkan mereka melepaskan serangan dengan lebih efektif. Energi gelap itu seperti air, sedangkan mereka adalah ikan. Tanpa air, kekuatan tempur mereka akan turun drastis. Apakah Anda lupa bahwa seluruh hutan gelap selalu diselimuti udara seperti itu? Gu Yang, saya bingung, bagaimana bisa seseorang dengan kepala cerah seperti milik Anda tidak dapat memahami sesuatu yang begitu sederhana. Longchen menatap Gu Yang. Kepala botak yang memantulkan sinar matahari dan bulan itu benar-benar cerah. Hahaha. Gu Oran, Liki, Song Mingyuan, dan yang lainnya semuanya tertawa. Tawa para prajurit Dragon Blood membuat seluruh wajah Gu Yang memerah. Bos, kaulah dengan kepala yang lebih cerah, kata Gu Yang. Tidak, aku lebih suka rambutku yang panjang dan tergerai. Di Dragon Blood Legion, kaulah yang paling cerdas. Hanya memilikimu saja sudah cukup, canda Longchen. Setelah bercanda Longchen, tekanan yang dirasakan semua orang berkurang. Mereka sekarang merasa seperti baru saja menakut-nakuti diri sendiri. Ketika mereka pertama kali memasuki dunia roh dan jatuh ke hutan gelap, mereka tidak merasa bahwa udara hutan gelap begitu kuat. Ini adalah pengaruh dari hutan kehidupan. Itu mengecilkan nyali Anda. Longchen dengan serius melihat ke arah semua orang, dengan serius berkata, Saat ini, perbedaan antara para prajurit Dragon Blood dan para prajurit Dragon Mark semakin kecil. Setidaknya, kekuatan Anda hampir sama. Tapi para prajurit Dragon Mark kurang memiliki kepercayaan diri dan keberanian dalam jiwa mereka. Itulah satu-satunya area di mana Anda kurang dibandingkan dengan para prajurit Dragon Blood. Itu muncul dengan sendirinya selama masa kesusahan terakhirmu, dan sekarang itu muncul dengan sendirinya di hadapan hutan gelap. Para prajurit Dragon Blood masih bisa tetap tenang, tapi saya bisa melihat para prajurit Dragon Mark masih merasakan banyak tekanan. Petik 2 Bos, kita akan bekerja lebih keras untuk menahan keinginan kita, janji seorang prajurit Dragon Mark. Longchen melambaikan tangannya, menggelengkan kepalanya. Bukan karena kemauanmu tidak cukup kuat. Perbedaan terbesar adalah Anda dilahirkan dalam keluarga yang terlalu baik. Ketinggian tempat Anda dilahirkan berbeda. Para prajurit Dragon Blood mengikutiku dari tanah air timur, menghadapi jebakan dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Kami membantai jalan keluar dari batasan itu, memaksa jalan kami ke ketinggian kami saat ini. Kami membayar banyak, tapi kami juga mendapat banyak. Adapun prajurit Dragon Mark, Anda juga telah melalui banyak pertempuran, semuanya sengit dan intens. Anda sudah lama mengendalikan keinginan Anda ke tingkat yang cukup baik. Hanya saja Anda masih belum mengerti arti pertempuran. Mengapa kita bertengkar? Pertarungan bukanlah untuk membunuh, itu untuk melindungi. Berjuang bukan untuk membangun ketenaran, tetapi untuk keyakinan pribadi Anda. Hanya setelah Anda memahami keyakinan Anda, Anda dapat menjadi tidak takut menghadapi kematian. Alasan ketakutanmu muncul hari ini adalah karena efek dari hutan kehidupan. Petik 2. Hutan kehidupan. Apa artinya itu? Tanya Guo Ran. Yang lain juga tidak mengerti dan memandang Long Chen untuk jawabannya. Long Chen dengan serius berkata, kamu telah dipengaruhi oleh kepercayaan hutan kehidupan. Mereka adalah sekelompok makhluk hidup yang baik, dan mereka merasakan rasa hormat dan terima kasih terhadap semua kehidupan. Mereka tidak menyimpan dendam, dan mereka tidak merasa benci. Ketika umat manusia kita menghianati mereka, apakah mereka mengeluh? Meski dihianati oleh umat manusia, mereka tetap menerima dan mempercayai kita. Ini adalah reaksi instinktual mereka. Mereka berhati murni dan baik. Mereka mencintai kehidupan, mereka menghormati kehidupan, dan mereka menjadikan hidup sebagai keyakinan mereka. Ketika Anda menerima berkat pohon dewa kehidupan, Anda terpengaruh oleh keyakinan itu. Anda juga mulai merasakan rasa hormat untuk hidup, dan haus akan hidup. Keyakinan semacam ini adalah dao mereka, tapi ini bukan dao legion dragon blood. Dao kami adalah senjata di tangan kami. Makhluk hutan kehidupan itu baik, tapi kebaikan itu hanya bisa diberikan kepada orang baik. Jika diberikan kepada kejahatan yang buruk, mereka akan memanfaatkannya dan menghancurkan mereka. Misalnya, hutan kehidupan dihianati oleh umat manusia, dan sekarang mereka telah jatuh ke dalam kesulitan mereka saat ini. Apakah itu adil? Petik 2. Tidak. Semua orang meraum. Berpikir tentang pengkhianatan umat manusia, mereka merasa sangat marah. Mereka merasa ini adalah aib bagi seluruh umat manusia. Kami tidak harus merasa bersalah. Itu tidak dilakukan oleh kami, dan hutan kehidupan tidak pernah menyalahkan kami untuk itu. Tapi lihatlah benua bela diri surga secara keseluruhan. Berapa banyak orang baik yang benar-benar ada. Jika Anda mengeluarkan hati baik Anda, apa yang akan Anda dapatkan sebagai balasannya adalah pengkhianatan dan pisau tukang daging. Jadi, Anda harus memiliki hati yang baik, tetapi Anda tidak dapat memberikannya kepada sembarang orang. Mencintai hidup tidak salah. Bersyukur atas hidup tidaklah salah. Tapi kita harus tahu kepada siapa kita harus berterima kasih. Menghormati kehidupan tidak salah. Kepada orang-orang yang melindungi kita, yang menganugerahi hidup kita, secara alami kita harus merasa bersyukur dan hormat. Tapi selain orang tua kita dan para tetua itu, tidak ada orang lain yang layak kita syukuri. Jika kita ingin melindungi keluarga kita di dunia yang penuh darah dan kacau ini, maka kita harus melepaskan taring kita. Di hadapan orang-orang jahat itu, kami harus memegang pisau daging kami tanpa ragu-ragu. Hutan kehidupan memberi kami bantuannya, dan hari ini, bahkan jika kami harus berjuang sampai akhir, kami harus menggunakan darah panas dan kehidupan kami untuk membuktikan keyakinan dan sumpah kami. Mengapa kita harus takut? Ingat, apa yang kita kembangkan bukanlah dao kehidupan. Kami mengembangkan dao pembunuhan. Dunia kita penuh dengan kekacauan, dan tidak ada cara bagi kita untuk membahas berbagai hal secara masuk akal. Ketika keyakinan bentrok, satu-satunya hal yang dapat melindungi kita adalah pedang tukang daging kita sendiri. Dan tidak ada cara bagi kami untuk membahas berbagai hal secara wajar. Ketika keyakinan bentrok, satu-satunya hal yang dapat melindungi kita adalah pedang tukang daging kita sendiri. Dan tidak ada cara bagi kami untuk membahas berbagai hal secara wajar. Ketika keyakinan bentrok, satu-satunya hal yang dapat melindungi kita adalah pedang tukang daging kita sendiri. Petik 2. Kata-kata Long Chen bergema di benak mereka. Sepertinya mereka tercerahkan. Sebelum datang ke sini, mereka adalah prajurit tak tertandingi yang mendominasi medan perang apapun yang mereka lawan. Mereka sudah lama menjadi acuh tak acuh sampai mati. Tapi setelah menerima berkah dari pohon dewa kehidupan, mereka benar-benar terpengaruh olehnya. Keinginan untuk bertarung telah berkurang, sementara rasa hormat mereka terhadap kehidupan tumbuh. Namun, kata-kata Long Chen membawa mereka semua kembali ke keadaan semula. Di benua bela diri surga, hanya yang kuat yang bisa hidup dengan bermartabat. Hanya yang kuat yang bisa melindungi mereka yang dekat dengan mereka. Mereka telah memahami prinsip itu sebelumnya. Tapi setelah dipengaruhi oleh pohon dewa kehidupan, prinsip ini menjadi kacau. Sekarang dengan pengingat Long Chen, mereka malu. Ingat, tidak ada orang yang tidak bersalah di medan perang. Siapapun yang mengacungkan pisau dagingnya sendiri kepada Anda adalah seseorang yang harus Anda bunuh. Mungkin orang-orang itu tidak bersalah dan tidak tahu kisah sebenarnya di balik layar, mungkin mereka ditipu dan dimanfaatkan, tetapi itu bukan alasan. Selama seseorang berani mengacungkan pedangnya pada kita, apapun alasannya, mereka harus dibunuh tanpa ampun. Seseorang harus membayar harga atas kesalahan dan kebodohannya sendiri, karena kebodohannya hanya akan membawa kita kesakitan yang tiada habisnya. Begitu pertempuran dimulai, jangan repot-repot dengan ras mereka berasal. Mereka hanya punya satu identitas. Mereka semua adalah musuh. Izinkan saya mengulanginya lagi, selama mereka adalah musuh kita, mereka harus dibunuh dengan kekuatan penuh kita. Kita pasti tidak bisa memiliki belas kasihan, mengerti. Teriak Long Chen. Dimengerti. Semua orang menjawab bersama. Mereka tahu bahwa Long Chen sedang merencanakan pembantaian yang nyata. Saat ini, ras kuno, jalur rusak, dan ahli aliansi keluarga kuno hadir. Jalan yang rusak adalah musuh bebuyutan dari jalan benar, jadi tidak perlu khawatir tentang para prajurit Dragon Blood yang berbelas kasihan kepada mereka. Namun, mereka mungkin memiliki beberapa keraguan ketika datang ke ras kuno dan aliansi keluarga kuno. Bagaimanapun, hubungan di antara mereka belum mencapai titik, baik kamu mati atau aku mati. Ini membuat mereka sedikit berbeda dari jalur rusak. Jika Dragon Blood Legion benar-benar membantai mereka, kedua kekuatan itu pasti akan menjadi musuh Sekte Suantian Dao. Tidak mungkin Sekte Suantian Dao mampu menahan serangan kedua kekuatan itu. Long Chen memperingatkan semua orang karena dia khawatir tentang keraguan itu. Di medan perang, orang yang Anda hadapi adalah musuh. Dan musuh harus dibunuh tanpa ragu-ragu. Sekarang, dia memberi tahu mereka bahwa jika mereka tidak dapat mengeraskan hati mereka dan membunuh musuh mereka, maka prajurit Rasroh yang baik di belakang mereka akan dibantai. Prajurit Rasroh sangat kuat, tetapi mereka tidak berjalan di jalur pembantaian. Kekuatan membunuh mereka terbatas. Itulah mengapa Long Chen tidak menaruh harapan yang tinggi pada mereka. Dia menempatkan beban terbesar pada Dragon Blood Legion. Mereka adalah pejuang yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Dengan pengingatnya, mereka semua kembali ke kondisi pertempuran mereka. Langit semakin gelap dan semakin gelap. Dunia terasa seperti berubah menjadi hitam pekat. Tapi aura brutal itu tidak lagi bisa mempengaruhi mereka. Bos Guyan, tolong nyalakan kepalamu untuk menunjukkan jalan kita dalam kegelapan. Canda seorang prajurit Dragon Blood. Prajurit Legion Darah Naga semuanya adalah saudara yang baik, dan mereka semua bercanda satu sama lain. Itu sangat hidup, dan mereka tidak memperlakukan satu sama lain sebagai atasan dan bawahan. Long Chen disebut bos, dan sekarang kapten lainnya disebut bos juga. Namun, mereka selalu menambahkan nama mereka juga untuk membedakan mereka. Misalnya, bos Guyang, bos Guoran. Hanya anggota kelas kapten yang memenuhi syarat untuk disebut bos. Itu termasuk Guyang, Guoran, Liki, dan Song Mingyuan. Ledakan. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar. Aura yang kuat mulai naik di kejauhan, perlahan mendekat. Mereka akhirnya datang. Long Chen menyipitkan matanya, menatap ke kejauhan. Selamat menikmati. Terima kasih.